Kalau kita merasa umatnya Nabi Muhammad SAW, jangan mempersulit ibadah. Karena tempatnya sudah Allah siapkan, atapnya dibuat indah, langit tanpa tiang. Di ghairi amadin tarawunaha. Engkau kan lihat, kata Allah itu, langitnya tanpa tiang, ada hiasan-hiasan yang indah, tempatnya gampang dipijah, kalian nyaman beraktifitas. Jangankan untuk ibadah, kata Allah. Ini sindiran tajam sekali. Nyari dunia aja, kalian begitu gampangnya. Kalau untuk dunia jadi mudah, kenapa untuk ibadah jadi sulit? Padahal tempatnya sama. Tempatnya sama, desainnya serupa, kenyamanannya sama. Kenapa untuk dunia menjadi mudah, untuk akhirat menjadi sulit. Padahal ketika ibadah dikerjakan, baliknya ke kita juga. Sayyidina Muhammadin al-Karim, wa'ala alihi wa sahbihi, wa dhuliyyantihi wa ummatihi ila yawmiddin. Amma ba'ath, Alhamdulillah. 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 Hadirin sekalian, saudara-saudarikum, baik yang berada langsung di area Masjid Al-Yahsan, ataupun terhubung lewat media sosial. Kita semua mengawali perjumpaan kita saat ini dengan bermohon pada Allah SWT. Semoga Allah meridai seluruh perjalanan hidup kita setidaknya sampai dengan detik ini. Semoga seluruh amal salih yang telah kita tunaiikan sampai detik ini diterima oleh Allah SWT sebagai amalan yang diridai dan diikhlaskan hanya kepada Allah SWT. Kita bermohon semoga hamba-hamba Allah yang berkehidupan sampai dengan detik ini dimanapun mereka berada dan belum beriman diberikan kekuatan dalam jiwa dan lisan mereka agar mampu bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah SWT. Kita bermohon kepada Allah semoga para pelaku ma'asiat kecil apalagi besar diberikan kelembutan dalam hati mereka dan kemampuan untuk bertobat sehingga mampu kembali pada fitrah kebaikan menjadi hamba-hamba Allah yang salih dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan khusul khatiman. Kita akan melanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan ayat-ayat Al-Quran untuk mempelajari panduan kehidupan yang telah Allah berikan kepada kita melalui Nabi Agung Mulia Nabi Muhammad SAW yang panduan ini mutlak harus menjadi rujukan bagi setiap insan beriman. Sekalipun senjatinya, panduan ini diberikan untuk seluruh manusia dalam berkehidupan. Jadi sebetulnya, insan yang belum beriman pun kalau ia mau mengamalkan konsep kehidupan yang kurikulumnya mengacu kepada Al-Quran dan penjelasannya dari hadith Nabi Muhammad SAW maka ia akan cenderung menjalani kehidupan di dunia ini dalam keadaan yang tenang, nyaman dan menyenangkan. Anda bisa lihat, Saripati ini diterapkan di wilayah Eropa, di Amerika, di sebagian Asia, Jepang kemudian juga beberapa tingkat disiplin, kejujuran, keadilan saat Eropa masih gelap dan belajarnya kan ke dunia Islam dan dunia Islam itu maju, itu ruhnya bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW Silahkan sederhana, paling gampang cara berfikirnya begini sebelum turun Al-Quran kan terbelakang dan terbelakangnya itu di titik yang paling rendah jadi kalau ada yang maju di Romawi dan Persia dan Arab di tengah-tengahnya di Alpit itu imperium, baik Romawi ataupun kekaisaran Persia itu kan sudah luar biasa punya peradaban dan Arab itu tenggelam jangankan pengetahuan untuk moral saja tertinggal jadi segala akumulasi kejahatan yang ada itu kumpul di situ saya sering katakan untuk merubah peradaban dan memberikan inspirasi kepada dunia Allah tidak memberikan tongkatnya Nabi Musa kepada Nabi Muhammad SAW atau mu'ajizatnya Nabi-Nabi lain seperti Nabi Isa SAW Allah berkandak menurunkan satu mu'ajizat abadi yang kurikulumnya akan berlangsung sampai kehidupan berakhir di muka bumi itulah Al-Quran jadi Al-Quran itu itu mu'ajizat sekaligus manhaj itu bedanya jadi kalau kitab lain itu hanya manhaj tidak ada unsur mu'ajizat hanya kurikulum kehidupan saja zaman Nabi Musa AS kurikulumnya ada pada Taurat karena itu Taurat seringkali saya katakan disebut Hudan nanti kalau kita sudah ngaji minimal ke Al-Ma'idah atau ke Surah Al-Isra misalnya kalau kita ambil Al-Isra di ayat yang kedua kita akan temukan bahwa desain Taurat itu adalah sebagai kurikulum hidup Hudan bukan sekedar kitab bacaan yang diturunkan karena itu 10 perintah Allah itu kurikulum kehidupan garis besarnya nanti detilnya diajarkan oleh Nabi Musa AS dan dengan keagunganku diberikan kepada Musa AS kitab yaitu Taurat dan dijadikan Taurat itu sebagai hudan pedoman berkehidupan kurikulum hidup tapi sifatnya lokal tidak berkelanjutan karena itu Allah menetapkannya hanya untuk Bani Israel saja yang berkehidupan di masa itu setelah berganti bahkan jangankan ke Nabi Isa AS berganti ke Nabi Daud saja sudah turun kurikulum baru namanya Zabur kan ya kan jadi Taurat itu bukan Mu'ajizah tapi kitab pedoman berkehidupan jelas ya sama Zabur juga begitu ya kemudian Injil juga begitu kalau kita baca di Al-Ma'idah itu kan ketika Allah menyampaikan wa'ataynahul Injil fihi hudan dan dengan keagunganku diberikan kepada Isa AS Injil di dalamnya ada pedoman berkehidupan untuk siapa? Libani Israel untuk Bani Israel jadi karakteristik Injil itu itu terbatas di skupnya saja pada saat kehidupan Nabi Isa AS setelah selesai tidak terwariskan kepada generasi setelahnya karena itu sampai kekinian kita tidak akan menemukan Taurat yang sama yang ada di Nabi Musa AS kitab Zabur yang serupa tidak ada karena sifatnya hanya manhaj bukan Mu'ajizah biasanya hanya manhaj bukan Mu'ajizah Al-Quran berbeda dia adalah manhaj sekaligus Mu'ajizah dalam waktu yang sama saya ulang ya dia adalah manhaj sekaligus Mu'ajizah dalam waktu yang sama jadi kalau kita meriset kepada Al-Quran diantara Mu'ajizahnya kita akan temukan Allah menjaga Al-Quran sampai kehidupan manusia berakhir sampai kembali kepada Allah SWT karena itu satu-satunya kitab yang disucikan atau kitab suci yang pernah diturunkan pada setiap Nabi di muka bumi yang abadi terjamin dari sejak lafadnya lafadnya maknanya bacaannya susunannya semua aspeknya hanya Al-Quran dan ada satu ayat langsung di Quran surah ke-15 Al-Hijr di ayat ke-9 yang menjamin itu dengan keagunganku kata Allah saya tegaskan aku yang menjaga Al-Quran menjamin Al-Quran itu dijaga nazalna zikra aku turunkan ini sebagai pengingat ingat ya ingat setiap ada kata zikir dalam Al-Quran ditemukan itu artinya semua aktivitas yang mampu mendekatkan kita kepada Allah SWT ingat ya semua aktivitas yang mampu mendekatkan kita kepada Allah SWT karena itu semua isi Al-Quran itu idealnya membuat kita lebih dekat dengan Allah jadi kalau ngaji itu baru ngaji aja seharusnya keadaan kita lebih dekat dengan Allah karena itu iman orang yang normal ya iman orang yang normal kalau dia bahkan mendengar ayat Quran saja itu sudah ada getaran di jiwanya apalagi dia baca sendiri itu ditemukan di Quran surah ke-8 di ayat yang ke-2 ya biarkan saya menggendong saya anda yang mencatat Quran surah ke-8 ayat yang ke-2 itu pakai huruf yang berfungsi untuk membatasi satu hukum kata Allah sungguh insan beriman itu kalau ingin dicek masih ada iman atau tidak dalam dirinya ini rumusnya sebagai berikut kata Allah tandanya itu seperti ini satu jika disebutkan nama Allah ada konfirmasi dalam hatinya ya awas di jiwanya di kolbunya di kolbunya kan ada nafas di nafas itu ada iman wujudnya jiwa takwa dari mana nafas mengandung takwa di Quran surah 91 ayat 7 sampai dengan 10 ayat 8 ayat 8 jadi di dalam kolbu itu ada nafas di dalam nafas ada iman wujudnya takwa karena itu di Quran iman seringkali berangkai dengan takwa konfirmasi sifat takwa itu pertama kali imannya dari mana taunya al-baqarah ayat 2 sampai 3 siapa mutakin orang takwa itu baca ayat 3 karena itu ketika ingin mengonfirmasi iman dalam diri kita itu masih ada atau tidak sinyalnya kata Allah cek kalau disebutkan nama Allah dia ada getaran gak dalam jiwa itu ada konfirmasi gak nah tempatnya iman wujudnya dalam bentuk potensi takwa adanya dalam nafas nafas tempatnya di kolbu kolbu tempatnya di sodrun jama' dari sodrun itu sudurun karena itu setan mengganggu iman masuknya lewat gerbang yang paling luar namanya sodrun jama'nya sudur dia masuk dengan halus untuk mengendalikan dalam jiwa kita supaya iman itu kotor maka dia masuk kepada lawannya dari takwa namanya fujur fujur itu diberikan provokasi dalam bentuk halus provokasi yang halus yang tak terasa tiba-tiba terpengaruh itu bahasa Arabnya disebut dengan was-was was-wasa ya was-wisu ya karena itu di surah An-Nas kita mengohon kepada Allah supaya Allah memberikan kekuatan agar kita mampu menutup atau Allah berkendak langsung tutup pintu terluar yang setan masuk ke dalam jiwa kita sodrun jarangnya sudur kolbun kulub nafas dalamnya takwa lawan takwa fujur karena itu kita berlindung kul a'udhu biarabbin nas malikin nas ilahin min syarlil was-wasil khan alladhi yiwas wisu fi sudur nas minal jinnati nas kalau celahnya dibuka maka dia memberikan provokasi kepada nafas itu lewat fujur nah yang alih-alih takwanya muncul akhirnya yang muncul provokasi setan memerintahkan daripada keburukan ya perintah itu disebut dengan ammarun sifat untuk memerintahkan berkali-kali disebut amarah maka kalau keluar dari setan pasti buruk semuanya sesuatu yang keluar dari sifat buruk dan keluar buruk itu disebutnya su namanya karena fujur dan takwa ada dalam nafas diprovokasi nafas itu supaya fujur dominan keluarlah kemudian sifat su itu yang dimaksud Quran Surah 12 Yusuf ayat 53 ini nyambung semua Quran Surah 12 Yusuf ayat 53 jadi ketika nafas memerintahkan su maka kita menyingkat dengan nafsu jelas nafas ketemu sifat su disingkat dengan apa nafsu kecuali yang dirahmati Allah bagaimana mendapatkan rahmat Allah itu salah satunya adalah konsisten membangun konektivitas dengan Allah maka konektivitas itu dalam bahasa Quran disebut dengan zikir namanya ingat itu kan konek nyambung karena itu yang pertama kali dicek iman kita itu ketika oleh Allah diberikan peluang-peluang atau fasilitas-fasilitas atau instrumen-instrumen zikir contoh Allah uji lima kali dalam sehari disebutkan ada gak konfirmasi di jiwa innamal mu'minun alladhina idha dhukirallahu wajilat kulubuhum ya nafas kan tempatnya di kulubu kan karena itu dhukirah disebutkan maka diperdengarkan supaya mengecek ada gak konektivitas iman itu ya dengan Allah subhanahu wa ta'ala setiap pergantian waktu lima kali dalam sehari dari subuh ke siang masuk ke sore ke maghrib ke isya disebutkan nama Allah untuk mengecek ada gak konfirmasi getaran di jiwa allahu akbar allahu akbar dengar itu gak setiap hari dengarkan ya nah itu kan disebutkan nama Allah sekarang tinggal kita merasakan saja ketika itu disebutkan bagaimana respon dalam jiwa kita kalau sudah beriman akan beda cara responnya jadi mendengar jadi mendengar azan itu antara orang beriman dengan yang belum beriman itu akan lain cara meresponnya karena itu ketika anda mendengar Allahu akbar Allahu akbar itu tanpa anda minta hati anda akan mengatakan sudah azan cepat siap-siap gitu ya tapi kalau imannya tidak dinyalakan sinyalnya tidak dinyalakan dia akan mencari bingung ini apa ya karena pernah ada memori itu sebelum terlahir ke dunia dia diperkenalkan ada memori itu itu di Quran surah ketujuh al-A'raf ayat 172 ya perhatikan kalimatnya baik-baik jadi Allah sudah sampaikan supaya kamu tidak ngeles di hari kiamat kami lupa nanti akan diperdengarkan setelah kamu terlahir karena itu sunnah diantara sunnah ketika terlahir itu diazankan untuk mengonfirmasi ya mengonfirmasi memori yang sudah ada sejak ruh ditanamkan dalam usia 4 bulan dari mana taunya 4 bulan hadis Nabi di Al-Arvain cek nomor hadis yang keempat ya hafal ya an-abi abdiur-rahmani radiyallahu ta'ala anhu abdullahi dimas'udin kala kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa huwa sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakulu mitna dhalika alaqah thumma yakulu mitna dhalika mudigah thumma yursalu ilayhi almalah fayanfuhu fihi roh wa yu'ma rubikats biarvain usia 4 bulan malaikat diperintahkan meniupkan roh saat ditiupkan roh itu terjadi konfirmasi ketika lahir diperdengarkan lagi diadhani di telinga kanannya itu ya sebagai amalan sunnah manfaat pertama apa mengonfirmasi komitmen dalam usia 4 bulan ketika terlahir diperdengarkan lagi yang kedua kata para ulama supaya kalimat pertama yang didengarkan kepada anak itu adalah kalamullah zikrullah ya nanti kalau sudah seperti itu dia akan otomatis tuh setiap dengar adhan ada ada getaran di jiwa puncaknya apa puncaknya ketika diperdengarkan ayat-ayat Allah jadi ketika diperdengarkan saja ada konfirmasi penambahan iman apalagi baca sendiri karena itu saya ingin kembalikan semua bentuk kata zikir di dalam Al-Quran jika disebutkan itu isinya semua amalan yang mampu menghubungkan kita dengan Allah contoh barusan kita solat maghrib kan nah solat itu itu puncaknya zikir puncaknya zikir karena menggabungkan semua jenis zikir contoh zikir yang paling ringan kan ya ringan di lisan ya tapi berat dalam mizan kan zikir yang dilafadkan kan kalimat lah ilaha illallah itu ya kan kita ucapkan setelah selesai solat kan subhanallah alhamdulillah allahu akbar kalau mau tambah tahlil la ilaha illallah gitu kan baik ada di mana itu kita cek di Quran surah keempat an-misa misalnya ayat 103 kalau anda sudah selesai menunaikan solat maka segera bangun konektifitas dengan Allah berzikir makanya kita berlatih jangan-jangan selama solat belum nyambung makanya pasca solat kita coba koneksikan jadi amalan kita dengan kalimat tayyibah itu supaya ingat Allah terkoneksi dengan Allah disebut dengan zikir anda kalau berdoa merasa nyambung gak dengan Allah nyambung kan ada koneksinya kan ada harapan-harapan besar dan tertanam bahasa jiwa kita seakan-akan tersambung kan memohon kepada Allah nah itu berdoa itu disebut dengan zikir semua amalan yang menyambungkan kita dengan Allah disebut zikir tahu dari mana Quran surah ketujuh Al-A'raf di ayat 205 ya wazkur rabbaka fi nafsika padarru'an wa khifatan dunal jahri dunal jahri minal qawl ya wazkur rabbaka dan berdoalah kepada Rabbmu disebut dengan zikir jadi ketika berdoa mengoneksikan kita dengan Allah maka doa disebut dengan zikir baca Quran itu zikir baca Quran zikir ya tahu dari mana karena Qurannya disebut zikir Quran surah ke-15 tadi di ayat yang ke-9 inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidhun menghafal Quran itu nilainya 4 kali zikir biasa menghafal Quran jadi ketika anda menghafal bukan sekedar membaca itu nilainya 4 kali karena itu menghafal Quran itu disebutkan oleh Allah dengan kalimat zikir sebanyak 4 kali di Quran surah ke-54 al-khamar ayat ke-17 ayat 22 ayat 32 ayat 40 17 22 32 40 walakud yassaur nal-qur'ana li-zikri fahal mim muddakir dan sungguh dengan keagunganku kata Allah jangan ragu aku telah mudahkan al-qur'an untuk diingat untuk dihafalkan dan hafalan yang bagus itu bukan ketika ditanya pandai menjawab mau dengan posisi mau dengan ayat keberapa mau diacak mau diurut bukan itu yang diinginkan kata Allah hafalan yang bagus itu adalah hafalan yang ketika selesai dihafal mampu mengingatkan anda kepada Allah itu yang diinginkan oleh Allah bukan berapa banyak hebatnya bisa menghafal cepatnya menjawab kalau tak mampu kalau tak mampu mendekatkan diri kepada Allah maka nilainya belum sempurna adapun pahala bergantung pada keikhwasan ketika dia menghafal karena itu orang-orang yang hafal Quran oleh Quran diingatkan lagi jangan sampai hafalan anda itu hanya menjadi hafalan di dalam jiwa tapi tak mampu mengingatkan jiwa itu kepada Allah karena itu dibagi tiga kualifikasi penghafal Quran itu ditemukan di Quran Surah 35 Fatir di ayat ke-32 coba lihat paling kiri sebelah atas ayat 32 Quran Surah 35 ثُمَّ أَوْرَثْنَ الْكِتَابَ اللَّذِينَ الصَّفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا satu فَمِنْهُمْ ظَلِمُ لِّنَفْسِهِ dua وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدْ tiga وَمِنْهُمْ سَابِكُمْ بِلْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ tiga golongan kemudian dengan keagunganku ada yang mendapat warisan Quran dari hamba-hambaku itu diberikan kemampuan untuk mendapatkan Quran hanya kata Allah nanti ada pengaruh sekitaran lingkungan, interaksi dia Anda punya anak menghafal di pesantin Quran bagus sampai khatam cuman gak dijaga setelah keluar pesantin gaulnya salah gaul aktivitasnya tidak tepat akhirnya Qurannya tidak berfungsi mengingatkan dia dengan Allah justru membawa dia pada urusan dunia maka zolim dia ada yang baru paket hemat untuk memantapkan diri belum mau kalau ngimamin belum mau ya ngajar belum merasa belum cukup pengennya murajaah dulu itu yang mojok-mojok pinggir masjid nempel ke dinding ke tiang-tiang masjid bolak-balik murajaah bagus tapi Quran menyebutnya paket hemat baru untuk dirinya sendiri yang hebatnya yang ketiga ada orang-orang yang dengan Qurannya itu mampu membawa dia berbuat baik ingat kepada Allah itu tingkat tertingginya itu jadi semua amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah itu itu disebut zikir puncaknya adalah sholat karena itu sholat hukumnya fardu kenapa menjadi fardu karena ini puncak yang mengoneksikan kita dengan Allah Allah tidak ingin hamba itu terputus koneksinya dengan Allah ya kalau terputus bahaya dunia bisa nastafa akhiratnya sengsara karena itu dijadikan semua ragam zikir itu akumulasinya dijadikan semua terkumpul pada sholat saya tanya pada anda kalau kita sholat baca Al-Quran? baca Al-Fatihah Al-Quran kan? saat sholat baca Allahu Akbar? baca sholat dibuka dengan takbir kan? saat sholat baca Hamdallah? baca saat sholat baca Tasbih? subhanallah? baca subhanarabial'azim wa bihamdi subhanarabial'a'la wa bihamdi subhanakallahum wa bihamdika Allahumma gfirli jadi kalimah tayyibah ada Quran ada saat sholat berdoa kita sholat itu isinya doa semua karena itulah semua jenis zikir ada di Quran dan semua jenis zikir itu puncak terakumulasinya ada dalam sholat ibadahnya jadi kalau kita menunaikan sholat dengan benar maka semua faedah zikir itu hadir dalam jiwa kita menenangkan jiwa dapat terkabul doa dapat tidak kan? ya memberikan konfirmasi kepada jiwa untuk mantap terhubung Allah juga mantap ini yang ingin saya kembalikan kepada awal mula bagaimana kita bisa mendapatkan itu semua semua itu tercantum dalam kurikulum kehidupan kurikulum yang diberikan kepada kita ada di Al-Quran karena itu jangan lepaskan Quran dalam kehidupan kita keluarkan 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 sampai kita bisa meneladani itu dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali Alhamdulillah kalau anda punya waktu singkat misalnya coba komparasikan antara Quran dengan kitab-kitab lain silahkan anda cari semaksimal mungkin tentang kurikulum kehidupan yang detil menjelaskan dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali yang kurikulum dasarnya ada penjelasan detilnya ada contohnya ada hasilnya ada Quran turun ya kurikulum umumnya Nabi menjelaskan detilnya lewat sunnah dipraktekan contoh masyarakatnya ada bisa dicek dalam sejarah kemudian perubahan mereka dari jahiliang jadi khaira ummah ada lalu dibawa kemanapun jadi berkah dibawa ke Spanyol ya barat sedang tenggelam kan berubah jadi peradaban kan dan peradabannya gak pernah disebut dengan peradaban tempat dulu di Mesir ada peradaban itu disebutnya peradaban Mesir kuno di Yunani ada peradaban disebut peradaban Yunani kuno peradaban di India tapi pernah dengar gak peradaban Arab peradaban Spanyol pernah dengar tidak yang ada adalah peradaban Islam di Spanyol peradaban Islam di Arab kenapa kalimat Islam itu dilekatkan pada peradaban untuk memberikan kesan sebelum datang nilai Islam itu gak seperti itu ketika Islam datang memberikanlah kemudian warna dalam kehidupan yang mendatangkan maslahat dalam semua aspek berkehidupan itu yang menjadi maju pada saat maju itu di barat itu pada sekolah ke situ ya belajar kampusnya ke sana sampai yang mendirikan kampus pertama kali teman-teman sekalian itu yang dari Koirawan ya dari Tunisia kemudian ke Ves mendirikan seorang perempuan ya itu yang belajar ke sana banyak ya dari sarjana-sarjana barat itu hasilnya dipelajari dikembangkan di Eropa karena itu saya katakan peradaban barat itu bisa dibangun dari saripati nilai-nilai Islam itu gak bisa dibantah nah karena itu dan kita gak bisa mencelak gak boleh ya tidak boleh kita mempersalahkan mencelak atau tidak kita justru mesti bertanya pada diri kita kenapa orang Islam sekarang tidak menggali lagi interaksi dengan Quran dengan cara yang benar seperti orang dulu melakukannya jelas? nah itu yang dijadikan motivasi jadi jangan sibukkan diri kita untuk mencelak orang lain sibukkan untuk mengoreksi diri dan membangun fondasi kehidupan yang lebih baik untuk itulah kemudian teman-teman sekalian kita harus kembali kepada fase awal dalam berkehidupan dengan mengacu pada kurikulum Al-Quran kembalikan pada pembahasan kita Allah membuka Al-Quran dengan mengenalkan kepada kita ini kamu hidupnya akan menemukan klasifikasi empat manusia begini dari empat itu posisi kamu udah dimana? apapun profesinya anda boleh berperan misalnya di kedudukan di birokrasi misal di diplomasi ya misal-misalnya di pertahanan dan keamanan TNI, Polri kalau di Indonesia anda mau jadi pebisnis pengusaha jadi pengajar tetap profesi apapun tidak akan lepas dari empat kualifikasi manusia ini satu adalah orang yang menurut Allah adalah orang baik ayat 1-5 Al-Baqarah takwa orang takwa yang kedua orang yang ingkar dengan petunjuk berkehidupan termasuk ingkar kepada Allah ayat 6 dan 7 yang ketiga orang yang menyatakan beriman tapi perilakunya ingkar kepada Allah yang keempat adalah orang yang menyatakan beriman dilisannya tapi hati dan perilakunya ingkar berpenyakit yaitu orang munafik maka apapun profesi dalam kehidupan dunia itu kita akan temukan satu diantara empat ini karena itulah perjelas posisi kita dan Allah menginginkan semua empat golongan ini karena sebab provokasi setan kecenderungan kepada dunia yang tinggi jika diinginkan oleh Allah dengan sifat rahman dan rahimnya kembali pulang kepada Allah dalam keadaan semua soleh dan taat karena itu diberi jalan di ayat ke-21 ayat 1-5 golongan pertama 6-7 golongan 2 dan 3 8-20 golongan yang ke-4 semua golongan ini 4 golongan diinginkan oleh Allah kembali ke fitrah asalnya beriman semua soleh semua bahagia dunia akhirat karena untuk itu diciptakan caranya tidak ada yang lain kecuali membangun koneksi dengan Allah membangun koneksi dengan Allah itu kan tadi amalannya zikir kan masih ingat tadi ya banyak sifatnya kan maka dibuatlah satu nama untuk mencakup semua jenis zikir tadi namanya ibadah maka di ayat ke-21 semua manusia dipanggil oleh Allah semua ayo balik ibadah lagi bangun lagi koneksi dengan Allah yang kafir balik lagi yang munafik sembuh lagi yang imannya tidak sempurna balik lagi yang sudah beriman semakin kuat imannya maka diseruk semuanya supaya kalian bertakwa kalau sudah bertakwa nyaman hidup kalau bertakwa kehidupan lebih mudah rizkinya gampang tingkatkan takwa kepada Allah aku jamin kalian bahagia tingkatkan takwa kepada Allah aku tambahkan pengetahuan untukmu itu jadi semua kembali kepada kita Allah tidak butuh dengan ibadah kita saya sering katakan semua manusia tidak sujud dan ruku kepada Allah tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan Allah tetap Rabbul Alamin tapi kita yang rugi paham? karena itulah saking sayangnya Allah kepada kita di ayat ke-22 Allah berikan semua fasilitas berkehidupan di dunia ini yang memudahkan kita ibadah jadi kalau kita bertanya seperti pertemuan lalu ya Allah dimana kami ibadah caranya bagaimana maka sebelum bahkan manusia pertama diturunkan ke bumi Allah telah desain bumi ini sebagai tempat yang memudahkan untuk ibadah maka turunlah ayat ke-22 yang sebagiannya telah kita bahas di pertemuan yang lalu ingat cara membaca dengan mengartikan berbeda ya kalau kita membaca teruskan ayatnya tapi kalau ingin menerjemahkan memahami sambungkan dengan ayat 21 telah saya terangkan di pertemuan yang lalu ayat 21 ya ayyuhanna su'abudu rabbakumul ladhi Allah pertama kalau kita rinci itu Allah satu Allah dua paham gak? ini kalau saya sambil mengangkat saya gak bisa nulis nih ini pergantian Allah wasalli ala su'abudu w'hammad dulu saya ayah saya mengajar dan saya tertidur di pangkuannya ya dan sebelum Ahmad lahir saya mengajar dan ayah saya tertidur saat ini ya tertidur yang barangkali tidak didapati lagi di kehidupan dunia meninggal dan mudah-mudahan dipertemukan di akhirat nanti tertukar jadi beliau mengajar saya tertidur sekarang saya mengajar beliau istirahat sekarang selalu suasana itu ada hari-hari yang memori kita itu akan diingatkan oleh Allah kamu dulu dengan orang tua kamu begitu dan kamu akan mendapati bagian dari itu anda kalau gak percaya silahkan cek selalu ada ketika ada berkeluarga ada anak dan sebagainya akan memori itu akan diingatkan oleh Allah dengan satu diantara episode kehidupan itu kembali berulang dengan nuansa yang berbeda tapi dengan substansi yang sama di titik itulah anda mesti merenung setidaknya untuk memohon kepada Allah kebaikan untuk masa-masa yang telah berlalu jadi saya menikmati momen ini saya gak mau bawa untuk pulang gitu ya setidaknya sampai saat ini sehingga saya bisa merasakan ini loh yang ayah saya lakukan saat saya tertidur dulu dalam usia yang sama gitu ya jadi saya tidak ingin apa menerangkan dalam konteks juga tidak memberi kenyamanan pada semua jadi gimana menerangkan nyaman ini pun nyaman gitu ya saat yang bersamaan insya Allah gak ngumpal baik yang pertama kan ayat 21 ya ayyuhanna su'abudu rabbakumul ladhi tuliskan tuh satu jadi kalau anda bawa catatan tuliskan alladhi satu alladhi ya alladhi khalaqukum walladhi namil khablikum satu tuh dua ayat dua-duanya alladhi ja'ala lakumul arda firasha wassana'a bina'a dua tuh ya karena yang satu dan dua sudah dijelaskan pakai alladhi menyambungkan yang ketiganya gak usah pakai alladhi lagi langsung aja pakai wawah ataf karena itu setelah Allah menyampaikan alladhi ja'ala lakumul arda firasha wassama'a bina'a kesananya pakai wawah semua wa anzala minas samai ma'a jadi alladhi ja'ala lakumul arda firasha itu dua ketika anda bertanya ya Allah kenapa kami ibadah kata Allah supaya kamu itu bahagia gimana cara bahagia dapatkan pendidikan takwa golongan satu gimana supaya masuk golongan satu kamu ibadah maka panggilannya ya ayuhan nasu' budu semua manusia ibadah jangankan kamu sekarang orang dulu pun saya perintahkan ibadah karena saya itu Tuhanmu yang mencipta engkau saya paling tahu kebutuhan kamu kalau bahasa tingginya begini kamu gak usah nanya lagi begitu saya kan Tuhan kamu sebetulnya pencipta itu gak usah ditanya kalau memerintahkan kan jadi gak lucu yang menciptakan kemudian memerintahkan sesuatu ditanya kan yang menciptakan itu lebih tahu dari apa yang diciptakan tapi ksarna Allah rahman dan rahim diberikan penjelasan kenapa ya Allah ibadah eh saya ini penciptamu satu terus kenapa lagi ya Allah supaya kamu bahagia karena desain penciptaanku untuk mendapatkan kebahagiaan lewat takwa takwa dapatkan lewat ibadah maka kamu mesti ibadah dimana saya ibadahnya ya Allah tempatmu di bumi dan supaya kamu gak nanya lagi dijadikanlah desain bumi itu nyaman untuk kamu ibadah jadi dimanapun kamu beraktifitas itu akan selalu bisa ibadah di pertemuan lalu saya tegaskan semua karena itu komen Nabi pertama kali ingat kaedahnya berlaku ya di masa kini kalau Nabi sudah komen kita mesti like and share saya ulang ya kalau Nabi sudah komen kita mesti like and share komen Nabi pertama kali ju'ilatil ardu li wali ummati masjidan tawwara Allah memberikan karunia kepada aku dan umatku kata Nabi Muhammad bumi itu di setiap tempat yang bisa dipijaknya Allah jadikan sebagai tempat yang memudahkan untuk jadi masjid masjid itu di situ bahasa umum maksudnya tempat bersujud saja dayas judu tempatnya disebut masjid sujud itu gambaran bentuk puncak ibadah kalau bahasa balagahnya itu zikrul ba'adhi yiradu bihil kullu paham? tidak bahasa indonesianya sinekdok pas prototok paham? belum disebutkan sebagian mewakili keseluruhan inti sholat kan sujud maka disebutkan sujudnya kayak tadi kita baca tadi kan baca surah Ali Amran kan jadi sujud itu gambaran dari ibadah kata Nabi semua tempat itu dijadikan oleh Allah mudah untuk ibadah khususnya bagi umatku jadi kalau kita merasa umatnya Nabi Muhammad jangan mempersulit ibadah karena tempatnya sudah Allah siapkan atapnya dibuat indah langit tanpa tiang engkau kan lihat kata Allah itu langitnya tanpa tiang ada hiasan-hiasan yang indah tempatnya gampang dipijah kalian nyaman beraktifitas jangankan untuk ibadah kata Allah ini sindiran tajam sekali nyari dunia aja kalian begitu gampangnya pengen emas tinggal digali pengen perak tinggal didapatkan pengen ikan tinggal diambil Allah mudahkan jadi kalau untuk dunia anda bisa mendapatkan mudah kenapa jadi ibadah jadi sulit kalau untuk dunia jadi mudah kenapa untuk ibadah jadi sulit padahal tempatnya sama tempatnya sama desainnya serupa kenyamanannya sama kenapa untuk dunia menjadi mudah untuk akhirat menjadi sulit padahal ketika ibadah dikerjakan baliknya ke kita juga jelas setelah Allah menerangkan dunia tempatnya nyaman langitnya sebagai atap lalu dihubungkanlah antara fungsi langit dengan bumi Alhamdulillah karena tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia dan yang tidak berhubungan apa hikmah hubungan diantara langit dan bumi ini kita bahas setelah menunaikan salat isya berjawab saudara-saudarikum kita telah menunaikan surat isya berjamaah beserta amalan sunnahnya semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian kita menyapa saudara-saudari kita yang terhubung dalam tayangan di Indonesia saat ini malam pukul 19.35 waktu Indonesia bagian barat dari Bekasi dan kita terhubung saudara-saudari kita ada yang dari Kanada dan juga ada yang mempersamai kita saat ini kemudian ada juga di Ibrahim di Eropa beberapa di Asia kita mendoakan semoga saudara-saudari kita diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik kita akan lanjutkan setelah kita memahami tentang konsep berkehidupan hal pertama yang harus sampai ke jiwa kita dulu adalah kesadaran sepenuhnya bahwa Allah itu menyayangi kita itu yang dipastikan pertama kali harus sampai ke jiwa kita dulu kalau persoalan ilmu yang lainnya penguasaan segala hal itu hal-hal yang normatif sifatnya artinya semua bisa dicari didapatkan dan peluangnya terbuka tapi yang mahal itu tujuannya karena semua desain pemberian Allah baik itu lewat pengetahuan harta benda kedudukan itu puncak tertingginya adalah membantu kita untuk mengenal dan mendekat kepada Allah karena itu kalau kita mendapatkan titipan berkehidupan dari apapun itu ilmu pengetahuankah sampai disebut orang ini orang pintar jenius dan sebagainya harta benda sampai orang mengatakan orang kaya luar biasa dengan julukan yang berbeda-beda di setiap masa atau kedudukankah yang luar biasa tingginya atau tenagakah yang luar biasa kuatnya kalau semua titipan itu belum mampu mengenalkan dan mendekatkan kita dengan Allah maka nilainya itu tidak ada perkenannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala karena puncaknya mendekatkan kita kepada Allah karena itu ketika semua ditampilkan keterangan tadi bahkan tentang konteks kita berkehidupan pun secara sosial ada golongan seperti ini golongan seperti itu puncaknya adalah Allah memperintahkan semuanya untuk kembali mendekat kepada Allah di titik ini kita mesti menyadari ketika bertanya kenapa ya Allah jawabannya itu sangat indah sekali supaya kamu bahagia itu titik terindahnya itu ada gak orang-orang yang memberikan fasilitas kepada kita dari kalangan manusia misalnya ketika anda tanya itu jawabannya itu bisa luar biasa menghunjam kepada jiwa ya Allah itu luar biasa menciptakan kita orang-orang sebelum kita dikasih fasilitas dikasih banyak kenikmatan saat kita bertanya pun kata Allah supaya kamu bahagia supaya kamu jadi pribadi lebih baik hamba yang soleh yang taat yang bahagia yang pintar dan diakumulasikan itu semua dalam konteks taqwa karena itu kalau kita sadar membaca ayat ini dengan iman baru sampai ke ayat 21 menjelang ayat 22 maka keberhasilan kita memahami ayat ini hal pertama mesti menghadirkan rasa cinta yang mendalam kepada Allah dan merasakan betapa sayangnya Allah kepada kita jelas sampai sini baik karena itu saya akan coba sederhanakan sebelum kita baca kitab apa yang saya terangkan insyaallah sudah ada di kitab nanti saya bacakan semacam alladhi 1 alladhi 2 nanti kita tunjukkan di kitabnya hanya saya ingin sederhanakan dulu supaya kita paham konsep dasarnya jelas ya Bismillah saya tidak akan bertanya apakah terlihat atau tidak karena sudah dulu saya akan langsung saja kelihatan ya belum belum saya tulis saya tulis dulu ya baru kelihatan Quran sorah kedua Al-Baqarah kita korelasikan dari ayat 21 sampai ayat 22 baik perhatikan baik-baik dasarnya adalah satu Allah menginginkan semua manusia sekali lagi semua manusia semua hamba-hamba Allah semua ciptaannya berada dalam kondisi yang baik dan bahagia ya baik itu sederhananya dalam bahasa Quran soleh ya karena itu kan setiap fitrah lisan orang tua kita bahkan anak yang masih dikandung idealnya kan orang tua mengharapkan anaknya menjadi soleh kan ya itu ada di Quran surah ketujuh Al-A'raf di ayat 189 sampai ujung ayatnya jadi itu fitrah dilisan kita nah soleh itu menggabungkan empat kebaikan ini kita lompat sebentar ya lompat untuk memahami dasarnya gitu di baik bahasa Quran itu disebut soleh soleh kan dan ini sekali lagi menjadi fitrah yang melekat pada harapan setiap insan baik orang tua ataupun juga anak semua berharap menjadi pribadi yang soleh sederhananya soleh itu baik dan soleh menggabungkan empat unsur kebaikan baik secara fisik sehat kuat kan baik secara fisik fisikal itu disebut dengan tayyib namanya kan tayyib dalilnya Quran surah kedua di ayat 168 kita masih ayat 21-22 nanti sampai insyaallah ya ayyuh nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyibah orang yang berkonsentrasi kepada perbaikan perbaikan fisik disebut tabib tabib diterjemahkan ke bahasa Indonesia disebut dokter dokter kan konsentrasinya ke perbaikan fisik sakit kepala sakit kaki tangan perut kita berobat ke dokter fitrahnya demikian sunatullah kedua baik secara sifat fisiknya kuat tapi sifatnya enggak bagus kan tidak ideal kebaikan sifat jujur tawadu rendah hati itu khair namanya apa namanya khair dua khair misal Quran surah ketiga di ayat 110 kuntum khaira ummatin ukrijat linnas jadi idealnya kita itu menjadi manusia yang bisa mentransfer sifat-sifat kebaikan ketika sifat itu berubah menjadi sikap perilaku jujur itu sifat saat ada orang menyogok kita menolak itu sikap sabar itu sifat saat dimaki kemudian kita bersabar bersabar itu bukan diam tapi merespon hal-hal yang negatif dengan cara yang positif dengan cara yang positif bukan diam sekali lagi tapi merespon hal negatif dengan cara yang positif dengan yang lebih baik maka itu disebut dengan sikap sifat ketika berubah menjadi sikap maka berubah namanya dari khair menjadi ma'ruf menjadi apa ma'ruf karena itu anda akan sering mendapati kata khair bersanding dengan ma'ruf dalam Al-Quran untuk menyinergikan antara sifat dengan sikap jangan mengendap sebagai sifat harus kemudian bertransformasi menjadi sikap supaya kebaikan itu nampak menjadi manfaat untuk kita dan orang lain maka digabungkan contohnya di Quran surah ketiga Al-Imran di ayat 104 nah apakah setiap sikap baik itu dikerjakan karena Allah belum tentu ada orang yang senang memberi tapi pemberiannya belum tentu diniatkan karena Allah ada orang gemar berbagi menolong memfasilitasi membangun fasilitas umum tapi belum tentu dilakukan karena Allah ketika semua kebaikan itu dikerjakan karena Allah ada makanan bagi dengan kawan diniatkan karena Allah maka berubah nanti pekerjaannya dari ma'ruf menjadi ihsan contoh bakti kita kepada kedua orang tua niatkan karena Allah seperti orang tua merawat anaknya karena Allah itu nilainya tinggi jadi kalau kita ingin berharap hisabnya diringankan oleh Allah dari bakti kita kepada kedua orang tua kalau membalas gak akan bisa tapi kalau kita berharap mengalirkan pahala yang beringankan hisab dihadapan Allah sebagai seorang anak niatkan sikap kita niatkan pengabdian kita bakti pada orang tua karena Allah maka kondisi apapun yang melekat pada orang tua akan ringan dan senang untuk dilakukan jadi kalau ingat-ingat ke belakang jadi balas jasa dan tidak akan sampai memenuhi itu tapi kalau kita meniatkan karena Allah kita gak akan melihat kondisi orang tua seperti apa yang penting yang Allah ridai itu yang kita lakukan jelas ya itulah ihsan itu yang dimaksud Qur'an surah ke-46 ayat 15 wawassaynal insana biwalidaihi ihsan Qur'an surah ke-46 ayat ke-15 bahkan nanti menjadikan sifat ihsan bakti pada orang tua itu itu nomor dua nanti posisinya setelah ketetapan kita menyembah Allah dan menuhankannya itu ada di Qur'an surah ke-17 jelas itu yang ayat 23 jelas jelas kalau kita ingin gabungkan satu sampai empat fisiknya kuat sehat sifatnya baik akhlaknya mulia dan dikerjakan karena Allah maka gabungan ke-4 yang menghasilkan shaleh namanya karena itu setiap orang tua saya tidak pernah menemukan saya pengen punya anak khair saya pengen punya anak nanti tayyib oh maksudnya yang dua kali puasa dua kelemahan gak pulang-pulang bukan selalu berkata shaleh kan bapak aduh anaknya shaleh banget itu kan Masya Allah shaleh sekali nah ini kesini gabungan ke-4 ini jangan dulu menyebut shaleh sebelum menemukan 4 bagian ini doa boleh harapan boleh tapi jangan mengklaim diri sebagai orang shaleh ya sebelum kita mampu mewujudkan yang ini kalau sudah terwujud gak akan bilang saya shaleh kecuali memang namanya pak shaleh nah ini saya sederhanakan dengan kalimat yang mudah dipahami baik tapi baik yang dimaksudkan Quran adalah yang ini yang shaleh jadi ketika Allah kemudian menurunkan ayat 21 meminta kita untuk beribadah meminta kita untuk kembali terkoneksi dengan Allah kenapa ya Allah satu supaya kamu jadi orang shaleh orang baik yang mencakup ini jadi jangan dipahami baiknya kata umum baik saja itu belum jelas bagi kita Quran itu fusilat ayat jelas sekali ayatnya jadi ketika menerangkan sesuatu diksinya itu punya dilalah yang khusus penunjukkan yang spesifik gak ada yang ambigu di Quran kecuali yang belum paham jelas ya gak ada yang gak jelas kecuali yang belum ngerti jadi kalau kita baca Quran kita paham ini arahnya kemana gitu makanya ketika disebut baik itu oleh Allah saya menginginkan kata Allah semua hambaku baik fisiknya sehat kuat sifatnya baik akhlaknya mulia semua pekerjaannya terkoneksi dengan Allah untuk apa ya Allah kalau ini berhasil dilakukan jadi bahagia nah cara untuk mendapatkan ini semua gabungan ini keduanya ditampilkan oleh Al-Quran jalannya dengan bahasa yang sangat sederhana ya keduanya itu jalan menuju itu disebut dengan takwa namanya takwa itu jalan ke sini supaya baik dan bahagia kita harus mentransformasikan diri ya menjadi pribadi yang takwa golongan pertama itu masih ingat dhalikal kitabuna raibafihudalil mutakir nah takwa itu harus masuk pada golongan satu jadi untuk mendapatkan jaminan ini kita harus masuk pada kualifikasi golongan takwa ya karena itu di ayat 21 ujungnya ditutup dengan kalimat la'allakum tatakun kalau anda ingin rinci lagi tadi yang saya sebutkan sebelum isya wa mayyattaqillahi yaj'allahu makhraja kalau takwanya semakin tinggi nanti hidupnya semakin mudah kalau tidak percaya dicoba dari sekarang silahkan tapi orang beriman itu harus yakin karena itu interaksi pertama dengan koran itu tanpa keraguan dhalikal kitabula karena itu orang beriman dia gak butuh pembuktian lagi yang dia mesti lakukan adalah ikhtiarnya kewajibannya jadi anda gak harus tanya untuk pembuktian lagi kalau belum beriman minta bukti wajar beriman itu gak usah ada bukti karena sudah iman jadi kalau beriman masih minta bukti aneh namanya karena iman itu yakin tanpa ragu yakin tanpa ragu kok minta bukti saya yakin dengan anda tanpa ragu tapi buktinya apa kan gak begitu jelas ya karena itu bagi kita yang sudah mengatakan dirinya beriman tinggal mengikuti aja jalannya kata Allah kalau anda bertakwa saya ringankan semua hidupnya saya berikan jalan keluar dari semua persoalan yang dimiliki itu ya ja'allahu makhraja wa ya razukhu min haithula yahtasib rizkinya datang dari sisi yang tidak diduga ya ja'allahu min amrihi yusra perkaranya mudah ya la'allakum tuflihun hidupnya bahagia wattakullaha wa yu'animukum lah ilmu ditambahkan jadi kalau kita bisa mendapatkan kualifikasi golongan pertama dengan cara yang benar ini terjamin nah untuk menjadi golongan takwa itu jalannya cuma satu disederhanakan oleh Al-Quran bahasanya disebut dengan ibadah namanya ini nyambungnya ke sini ya tiga poinnya disebut dengan ibadah jadi semuanya terkorealisasi ya terkoneksikan semuanya untuk mendapatkan ini diksinya takwa untuk takwa jalannya lewat ibadah dan berbahagianya kita Allah itu punya sifat rahman dan rahim sampai-sampai mengatakan aku tidak ciptakan engkau kecuali supaya engkau bahagia supaya engkau jadi orang baik untuk baik untuk bahagia masuk golongan takwa jalannya lewat ibadah maka bahasa Al-Quran nya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk ibadah turunlah Al-Quran surah kelima satu ayat lima puluh enam itu nah kita sekarang baru mengerti ketika Allah mengatakan kecuali untuk ibadah terus kita bertanya kenapa ya Allah setelah kita mendengar ini kita ngerti oh rupanya saya diperintahkan ibadah itu supaya saya mendapatkan kebahagiaan kebaikan ketenangan kenyamanan dan pembuka kebahagiaan itu kan ketenangan orang kalau punya harta sebanyak apapun tapi tidak tenang gak ada kebahagiaan kan saya selalu katakan pada anda pilih mana kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang selalu ketenangan itu ikut menyertai kan karena pembuka kebahagiaan itu ketenangan jadi kalau gak dapat ketenangan itu gak akan dapat kebahagiaan karena itu konsepsi dasarnya Allah berikan ketenangan sebagai pembuka dan puncak ketenangan itu gerbangnya ada dalam ibadah gak percaya anda silahkan bukankah saat gelisah anda berdoa menjadi tenang doanya kan belum terkabulkan tapi anda merasa tenang kan bukankah doa itu ibadah bukankah saat anda baca Quran ada ketenangan bukankah saat sholat anda merasakan ketenangan coba rasakan deh masuk masjid tenang gak masjid kan tempat sholat gitu jadi itu sudah pembuktian dan seharusnya setiap kali kita melakukan itu hubungan kita dengan Allah itu lebih dekat karena semua yang Allah perintahkan terbukti hasilnya jadi memang aneh kalau orang sholat tidak menjadi lebih dekat dengan Allah orang ngaji gak lebih kenal dengan Allah itu aneh sebetulnya boleh jadi ketika ditelusuri cara dia memahami itu yang belum optimal baik kemudian dari sini kalau kita sudah paham maka kita mulai bisa mengenali konstruksi di ayat ke-21 itu ya ayyuhannasu hei semua manusia aku tegaskan aku ingatkan u'budu rabbakum ya ayyuhannasu u'budu rabbakum hei semua manusia berarti 4 golongan diseru kan yang kafir manusia bukan yang munafik manusia bukan yang ingkar manusia bukan yang beriman manusia bukan artinya panggilan ini mencakup semua golongan kurang sayang apa lagi Allah jadi satu ayat ini kalau dipahami dengan benar demi Allah saya katakan pelaku maksiat itu pasti tobat pelaku maksiat pasti tobat kalau ia mau kembali kecuali yang enggan maka ketika dipanggil ya ayyuhannasu hei semua manusia u'budu rabbakum ayo sembah rabbu ibadah u'budu itu ibadah fiil amar dari kata abadah yang budu ibadatan ayo ibadah supaya kamu bahagia bahasa bebasnya begini ayo semua manusia jadi membaik bahagia di rumah tangga bahagia di pekerjaan sukses kehidupan tenang nyaman jadi bagian golongan orang taqwa caranya ayo cepat ibadah bertanya kenapa ya Allah aku itu tahu tentang kamu karena aku yang menciptakanmu alladhi khalakukum satu ya karena aku itu penciptamu kata Allah aku tahu apa yang engkau butuhkan apa yang engkau harapkan dan apa yang menjadi bagian kebutuhanmu maka ketika anda bertanya kenapa ya Allah kami mesti ibadah padahal udah dijelaskan tadi kan maka ditegaskan oleh Allah alladhi khalakukum pakai alladhi satu ini alladhi pertama alladhi khalakukum ya waladhi namil qablikum waladhi namil qablikum ya kata Allah alasan paling dasarnya karena aku penciptamu bahkan mencipta orang sebelummu dan aku tahu tentang kebutuhan hidupmu kamu pasti ingin bahagia kamu pasti ingin tenang kamu pasti ingin baik kamu pasti ingin ini ingin ini ingin ini ingin itu jalannya lewat ibadah paham sampai sini baik teruskan dua alladhi lagi jadi antara alladhi pertama dengan yang kedua punya ketersambungan jadi kalau yang pertama ayat 21 alladhi khalakukum ya maka muncul yang kedua sebelum manusia bertanya kan otomatis akan ada pertanyaan susulan tuh ya ada yang menarik ini bahasa Quran itu memahami tentang tipikal manusia ada diantara manusia itu yang seringkali banyak nanya dan pertanyaan satu itu udah menyiapkan pertanyaan susulannya seringkali ada yang tipikal begitu karena itu ada beberapa ayat Quran yang ketika ditanya dengan satu pertanyaan jawabannya bisa dua atau lebih untuk mencegah pertanyaan berikutnya bisa muncul lagi ingin memberikan kesan Allah sudah tahu kamu pasti akan tanyakan ini lagi contoh contoh Quran surah kedua ayat 215 tentang infak mereka banyak bertanya padamu Muhammad SAW apa yang harus diinfakkan bertanya apa jawabannya dua apa dan siapa katakan kalau mau infak mesti dari yang terbaik nanti disindir di ayat 267 sampai 269 di Al-Baqarah jangan sampai engkau memberi sesuatu yang engkau lihat pun sudah gak berkenan ini pakaian udah lecek kasih aja sama orang depan anda lihat aja sudah gak suka masa kasih orang kata Quran baik setelah itu setelah tahu yang terbaik pasti nanyakan kepada siapa makanya sebelum ditanya turun jawaban metode yang sama uslub yang serupa ketika anda sudah mengetahui bahwa kita mesti ibadah itu karena Allah tahu kita Allah yang menciptakan kita Allah tahu kebutuhan kita dan tahu harapan-harapan kita pasti akan bertanya lagi bagaimana caranya ibadah ya Allah dan dimana kami mesti ibadah maka di ayat ke-22 diberikan keterangan semua tempat untuk ibadah telah aku disin dan aku siapkan yang membuat kau nyaman untuk ibadah maka disambungkan dengan yang pertama yang kedua dengan kata pembuka yang sama alladhi ini alladhi yang kedua yang ini alladhi khalaqakum walladhina min kablikum yang ini alladhi ja'ala lakumul arda firasha alladhi ja'ala lakumul arda firasha sambungkan pakai wawu karena ini sudah alladhi ini sudah alladhi jangan pakai alladhi lagi di ustub bahasa Arab kebanyakan gak enak didengar makanya langsung sambungkan pakai wawu disebut wawu ataf alladhi alladhi ja'ala lakumul arda firasha wawu was samaa bina was samaa bina a dengan perhatikan baik-baik perhatikan baik-baik teman-teman sekalian jadi ketika manusia bertanya dijawab karena aku menciptakan kau aku tahu desain hidupmu tahu kebutuhanmu dan seterusnya seterusnya selanjutnya aku siapkan tempat ibadah itu yang nyaman untuk digunakan ibadah maka di pertemuan lalu kita telah bahas disini tempatnya dimana ardhun tadi telah kita terangkan dibuat nyaman firasha naungannya apa atapnya langit tanpa tiang indah dilihat dan sebagainya lalu yang paling menarik sekarang kita akan masuk pada bahasannya ini yang paling indah setelah Allah mengatakan menyiapkan bumi yang kita sebut bumi kan ardhun tempat yang dipijak langitnya sebagai atap wassama'a bina'a fokus lalu dihubungkanlah keterkaitan antara penciptaan langit dan bumi ini yang mau saya garis bawah teruskan nanti kita baca kitab kita paham ini dulu ya sampai sini dulu ya fokus ini yang mahal ini agak agak butuh waktu kita mengumpulkan beberapa kitab tafsir untuk penyambungkan ini karena jarang dibahas disini ada waw disini ada waw di Quran itu indahnya begini gak ada satu huruf pun yang punya fungsi sama dengan huruf sebelumnya walaupun bacaannya sama dan hukum Arabnya sama di gramatikal bahasa Arab ini waw ataf penyambung ini waw ataf tapi antara waw satu dan yang sebelumnya itu beda pendalaman maknanya ada nanti yang setiap huruf ada yang kalimat ada yang satu ayat ada yang satu ayat saya ambil contoh begini kalau anda ngaji surah al-Rahman surah ke-55 anda akan temukan ayat begini itu antara pertama kedua ketiga dan seterusnya sampai yang terakhir itu maknanya beda sekalipun bacaannya serupa karena di Quran gak ada pengulangan kaedah tafsirnya begini taksisan li ma'nan jadid setiap kita menemukan kalimat yang serupa itu bukan pengulangan tapi pengantar kepada makna yang baru yang akan disampaikan yang ini waw disini ini kalau kita ngaji gramatikal namanya Arab ini disebut waw ataf waw yang menyambungkan hukum gramatikal antara kalimat ini dengan kalimat sebelum waw sama-sama hukumnya punya hukum yang sama ngikut ke yang sebelumnya ya baik tapi ketika kita maknai perhatikan baik-baik yang telah menyiapkan kepadamu hey manusia hamba-hambaku kata Allah tempat ibadah di tempat yang kau pijak semuanya nyaman untuk ibadah firasha lihat pertemuan sebelumnya saya telah terangkan dengan detil kata firasha dan atapnya pun Allah jadikan tinggi nyaman tanpa tiang dan dihiasi dengan sangat indah tanpa adanya tiang kemudian juga kami jadikan penuh dengan hiasan jadi natap ke atas indah di bawah dipijak nyaman semua disanya nyaman waw yang pertama ingin menyambungkan fungsi kenyamanan di tempat yang dipijak dan fungsi kenyamanan di tempat yang dilihat jadi antara mijak dengan melihat semuanya sama-sama enak untuk ibadah karena itu lihat ke langit kalau benar imannya ingat Allah menjejak bumi ingat Allah itu yang dimaksud inna fi khalqis samawati wal ardi waktila fi laydi wal nahari la ayat li ulil albab kapan menjadi ayat ketika zikir allathina yadhkuruna allaha ayyaman wa ku'udaw wa'ala cunubi makanya setiap bangun tidur kita berharap aktivitas kita itu jadi zikir kepada Allah maka diantara zikir kita doa kita supaya setiap beraktifitas ingat Allah membaca 11 ayat terakhir surah alih imran saat bangun tidur jadi biasakan itu ya biasakan 11 ayat terakhir dari inna fi khalqis samawati sampai ayat ke 200 itu dalilnya di Abu Daud nomor hadith 1367 Abu Daud sunan Abu Daud nomor hadith 1367 dari Ibnu Abbas radiyallahu ta'ala ya kala-kala Ibnu Abbas radiyallahu ta'ala anhumakanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam idha staiqadha min naumihi fajalasa wa masahabiyadihi min athari naumihi kemudian faqara khawatima surati alih imran fadhaba ilashanil muallaka fatawadda adalah kebiasaan nabiyu sallallahu alaihi wasallam kalau bangun dari tidur maka beliau duduk sebentar sejenak terlebih dahulu menghilangkan bekas ngantuk di matanya setelah itu membaca sebelas ayat terakhir surah alaih imran kalau kita gabungkan yang hadis riwayat jundub bin junada dan muaz bin jabal radiyallahu ta'ala anhumah diselak-selai dengan membaca doa bangun tidur alhamdulillah iladhi ahiyana ba'dama amatana wa ilayhin ini motivasi awal supaya minta sama Allah dikuatkan supaya beraktifitas itu ingat Allah jelas nah yang indah adalah ketika Allah sudah menjelaskan di tempat dipijak nyaman ibadah natap ke atas juga enak kita maka Allah gabungkan antara keterkaitan langit dan bumi supaya menjadi fungsi yang sempurna dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala apa hubungan langit dan bumi selain keindahan untuk ibadah maka dibuatlah desain berkehidupan wa anzala minas maka diantara hal yang indah itu selain langit menjadi atap jadi hiasan saya tunjukkan bukti kebesaranku kata Allah supaya kamu nyaman berkehidupan diantaranya apa diantaranya kata Allah saya berkenan mendesain turunnya menurunkan dari langit itu ma'a air kita artikan hujan hujan turun dari mana jatuhnya kemana bumi kan ya berarti kan dari sama kalau art kan al artnya yang dipijak di bawah samanya di atas kan baiklah ini ada ilmu yang sangat mahal disini pertama sebelum saya masuk kesini sebelum kita bahas tentang hujan saya ingin jelaskan satu hal yang sangat penting yang jarang sekali disinggung apa itu semua ciptaan Allah selain ada faidahnya yang kedua saling memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya gak ada yang berdiri sendiri ini semua saling keterkaitan kalau kita kumpulkan semua yang ada di langit dan di bumi ini semuanya itu perannya saling melengkapi semua coba saya tanya kepada anda apakah rumput ketika diciptakan berdiri sendiri tidak kan tapi ternyata jadi makanan untuk kebutuhan hewan ternak sapi makanannya apa kambing makan apa jadi semua itu saling melengkapi bahkan kotoran sapinya pun itu jadi pupuk lagi jadi semua ciptaan Allah itu semuanya saling terkoneksi karena itu ini yang menjadikan dasar dalam Islam itu jangan pernah kita menganggap rendah semua apa yang Allah ciptakan sekalipun sekecil nyamuk pasti itu ada hikmahnya maka turun Quran surah kedua ayat 26 itu kan yang kedua kalau sudah paham ini maka kesan yang dibangun oleh Quran setiap ciptaan Allah selain saling terkoneksi sebagai manfaat berkehidupan itu semua punya hikmah disitilah muncul ayat-ayat tentang riset jadi orang Islam itu harus tergerak pengetahuannya jadi muslim itu harus gemar-meriset apa saja di bidangnya karena semua yang tercipta ini terkoneksi dengan kehidupan kita makanya ayat-ayat Quran itu mendorong kita Alhamdulillah untuk meriset cek apa hubungan dengan kita apakah hikmahnya ataukah langsung apakah untuk konsumtif apakah untuk jasa untuk apa gali nanti masalahnya apa ada yang masuk ke bidang bisnis muncul fikir niaga ada yang masuk di bidang diplomasi birokrasi macam-macam dan sebagainya anda main ke kebud binatang aja lihat unta orang beriman dengan belum beriman beda ya kalau belum beriman ngeliatnya gimana unta masya Allah foto-foto-foto sama unta kok pengen dipoto ya kan saya bingung sekarang ada yang pengen foto sama monyet gitu oh nisa sekarang masya Allah foto sama badak gitu kan sebenarnya gak apa-apa sih gitu gak apa-apa cuman kadang saya suka senyum aja orang foto sama monyet foto sama badak gitu kan gak apa-apa gak ada yang salah kok gak ada yang salah harus dibikin status kan gitu gak ada yang salah kadang-kadang kan ingin dokumentasi kan gak apa-apa gitu cuman orang beriman itu begini ketika dia lihat unta itu orang beriman itu begitu kok dibaca dibaca tiap subuh ayatnya tapi gak dipraktekin di kebun binatang ragunan di taman safari gitu lihat apa engkau gak riset yang dhurunah itu kan naburah itu meriset bahasa kerennya itu meriset mengamati dengan seksama terus kenapa ibil kalau untanya nabi soleh apa namanya jenisnya nakah di surat asyam surat yang sama surat 91 kenapa disebut nakah ya kenapa sikap orang yang ingkar dengan Allah ketika kembali itu seperti gak mungkin kalau sudah kufur pengen dapat ampunan setelah wafat susah seperti memasukkan untak ke lubang jarum kenapa jamal disitu kenapa nabi mengilustrasikan dalam hadis yang sangat viral di sunan abu daud nomor hadis 838 ketika ingatkan waktu mau sujud itu jangan sujud seperti duduknya untak kenapa yang pertama menggunakan ibil yang kedua menggunakan ba'ir ketika nabi menyampaikan dan dikutip penyampaian itu oleh sahabat wail bin hujur radiyallahu ta'ala anhu itu kalimatnya jangan sujud seperti duduknya untak dahulukan lututmu sebelum kedua telapak tanganmu letakkan kedua lututnya sebelum telapak tangannya tapi ketika nabi menyampaikan sabdanya dan didengar oleh abu horera setelah masuk islam kalimatnya itu tidak sama menggunakan kata ba'ir dahulukan telapak tanganmu sebelum lututmu itu memahami seperti itu kalau kita tekstual saja maka nanti akan terjadi sebuah saklek saklekisitas gejala saklekisitas jadi saklek begitu saja kita tidak ngeriset lagi padahal dua-duanya kalau diterjemahkan untah kan jangan sujud seperti duduknya untah hadis pertama letakkan lututmu hadis kedua letakkan telapak tanganmu yang lebih kejam lagi nanti pertanyaannya begini kok nabi tidak konsisten yang salah orang yang tidak paham yang disalahkan rasulullah itu kan jadi masalah maka cara ngajinya kalau begitu nanti yang satu akan pegang dengan lutut yang satu akan pegang telapak tangan dan itu tidak ada masalah benar tapi yang jadi problem itu ketika diperselisihkan yang benar ini pakai telapak tangan hadisnya begini ini yang paling sohi tidak pakai lutut ini juga sohi yang paling aneh kan dua-duanya di kitab yang sama iya kan iya gak iya pernah lihat gak di kitab yang sama di sunan abu daud yang satu itu yang pakai lutut nomor hadis 838 dari wail bin hujur yang pakai telapak tangan dari sahabat abu hurairah nomor hadis 840 sampai 841 cuman yang harus kita gali adalah kenapa yang ketika bilang ke wail pakai ibil ketika bilang ke abu hurairah pakai ba'ir ibil itu unta umum mau jantan mau betina unta gak ada perempuan gak ada laki-laki awas jantan dan betina mau unta jantan mau unta betina umum unta umum itu ibil namanya dan dia punya karakteristik yang sama semua unta kalau sudah pakai nama ibil sama semua unta misal saya waktu di timur tengah tepatnya lebih tepat di tripoli punya satu kajian tafsir dengan teman-teman ada adik-adik ada murid-murid juga di kalangan mahasiswa awal-awal kita belajar kumpul belajar ngaji dengan saya kita bawa prakteknya ke kebun binatang di tripoli jadi kalau sedang ngaji satu ayat ada kaitan dengan hewan misalnya nah untuk pembuktiannya saya ajak ke kebun binatang tugasnya sederhana ini anak-anak TK disini dulu saya ajak begitu tuh sebelum covid jadi ada kelompok semua keluarkan hewan yang ada di Quran jadi ada kelompok unta kelompok monyet kemudian ada lagi gajah alfil kan gajah kan lalu dibuat kelompok kelompok unta datang monyet kelompok kelompok monyet gajah riset coba riset semua karakteristik kebiasaan hewan ini kalau gak paham tanyakan pawang nanti mengerti kenapa yahudi dikutuk menjadi kera dulu misalnya yang al-baqarah di ayat ke 65 itu kenapa gak dikutuk jadi tikus aja misalnya kenapa harus monyet jadi jangan sampai berhenti disitu cek dulu gimana ini apa alasannya unta kenapa disini ibil kenapa disana nakoh kenapa disini jamal datanglah ke pawang unta indah sekali ketika tanya apa keistimewaan unta satu unta dia punya selaput di matanya jadi dengan selaput ini dia bisa tahan tuh ya kalau ada badai pasir dia gak usah nutup ditutup mata begini ya maka akan keluar selaputnya menyaring itu pasir dia tetap bisa jalan makanya orang Arab menyebutnya safin atau sahra kendaraan padang pasir yang masih bisa lewat itu hikmahnya anda mau pakai mobil apapun yang mewah tetap akan berhenti unta jalan dilihatin kedua dia punya tempat menyimpan air dia olah dalam dirinya itu sebulan dia bisa gak minum sebulan loh kalau ada orang gak minum dalam sebulan ya sama dengan punya kemampuan seperti unta punya kemampuan seperti unta jangan terlalu cepat ya kalimatnya punya kemampuan nanti dimantik itu dikaji lagi apalagi unta hewan yang sangat berkasih sayang kepada anaknya ibu mesti belajar itu unta betina itu luar biasa jadi kalau dia musim panas sekarang ada panas-panas kan untanya pasti merasa panas ketubuh kan terserat itu kalau ingin memberikan minum untuk anaknya yang menyusui anaknya itu maka induknya akan mengeram dulu di air yang sifatnya dingin supaya menghangatkan badannya dulu supaya tidak terasa panas air susu yang masuk ke anaknya unta empat unta itu hewan yang sangat sensitif dan memberikan respon sesuai perlakuan orang-orang kepadanya jadi kalau lembut dia akan lembut kalau sayang dia akan sayang kalau jahat dia akan berbahaya di Tripoli itu ada yang pernah memperlakukan unta dengan ini kisah nyata guru saya yang cerita dengan sangat tidak berperik kehewanan dia jadi selalu memaksa kerja ngasih makan terbatas bahkan gak dikasih kadang dipukul itu teringat di memori untanya satu malam dia pelajari kebiasaan tuannya itu malam-malam dia keluar dari tempatnya dari kandangnya itu dia injak-injak tuannya sampai meninggal unta makanya unta itu sangat menarik karena itu kan kenapa nabi saya tanya nabi waktu beliau hijrah dari Mekah kaya strip beliau menentukan tempatnya itu meminta apa yang jalan unta kan dan berhenti di rumahnya Abu Ayyub itu ada hikmahnya unta yang diminta itu untuk berjalan seperti itu itu ibil nakoh jamal atau ma'ir harus sampai ke situ itu di riset dan sebagainya maka ditemukan kalau ibil itu umum sifatnya tapi punya keunggulan makanya kalau di riset dari situ dibawa bisa gak bikin kacamata dengan model begini model begini nanti banyak hadis yang lain yang bisa di riset nanti ada kelasnya kita insyaallah kalau ba'ir itu unta tunggangan unta tunggangan itu sudah ada beban dan yang paling menarik yang kelima yang belum selesai itu kebanyakan orang kalau melihat unta dia akan mengatakan unta kakinya empat kakinya berapa kebanyakan demikian tapi ketika ditanya pawang disana dia jawab kata pawangnya itu kakinya dua tangannya dua dia punya dua kaki dua tangan bagian belakang kakinya depan tangannya dan unta umum unta umum ketika dia akan duduk itu duduk itu bahasa Arabnya untuk unta itu baraka yabruku baraka yabruku kalau dia sudah duduk namanya mabruk mabruk itu artinya unta duduk mabruk artinya apa unta duduk kalau mengucapkan selamat namanya mubarak mubarak ya anda sudah dapat promosi jabatan mubarak kalau mabruk unta duduk dikiaskan ke tentara yang sedang latihan kalau latihan sambil merangkak beli itu mabruk namanya baraka yabruku kalau menyelamati namanya mubarak selamat ya berkah dapat jenang mubarak ya misalnya kan itu mubarak namanya dapat promosi jabatan mubarak tapi kalau unta duduk apa namanya mabruk makanya barakal ibilu ibil unta duduk itu kalau dia yang umum dia akan mendahulukan apanya tangannya dulu tangannya dulu makanya yang depannya dulu yang begini baru turun baru kakinya belakangnya jadi depannya nekuk dulu baru kaki belakangnya turun nah kata nabi anda kalau mau sujud jangan seperti unta duduk disebutkannya ibil dahulukan lututmu dulu karena unta tangannya jelas ya tapi ketika menyebutkan yang kedua bair bair itu unta tunggangan unta tunggangan itu ada beban karena ada beban kalau depannya digini duluan patah makanya dia turun dulu belakangnya baru ditekuk depannya halo halo ya kalau main-main naik unta itu coba anda praktekkan begitu itu bair namanya nah nabi ingin menyampaikan majas kiasan maksudnya apa kalau anda punya beban terbebani bagian tubuh kita karena faktor usiaka karena faktor ada interaksi cederaka dan sebagainya ada peluang lutut itu terkena itu yang menjadikan nabi kenapa bicara ditangkap sahabat Abu Huraira Abu Huraira itu masuk islamnya di tahun ke-7 3 tahun sebelum nabi meninggal nabi kan meninggal di tahun 10 hijrah iya kan beliau masuk islam di tahun ke-7 hijrah nah nabi itu sebelum meninggal 3 tahun sebelum meninggal usianya berarti 60 tahun kan iya kan 60 tahun itu kalau kita ngaji sirah itu lutut tapi sudah bermasalah karena itu nanti ada hadis-hadis yang nabi sholatnya pakai tongkat yang bersandar dan seterusnya itu lututnya sedang ada masalah nabi ingin menyampaikan kalau lututnya kena masalah jangan jadi alasan kalau masih sempat bisa sujud pakai telapak tangan pakai telapak tangan jelas nah kalau lutut kamu gak ada masalah silahkan gunakan lutut duluan gak ada masalah tapi kalau hadisnya kita satukan di ilmu hadis dikenal namanya aljam'u wattaufiq gabungkan semua hadisnya cari petunjuknya maka petunjuknya mengatakan bahwa untuk sujud itu ada dua yang bisa digunakan silahkan pilih dengan nyaman mau pakai telapak tangan atau pakai lutut begitu cara memahaminya jelas jadi kalau kita paham demikian gak ada persoalan yang nyaman pakai lutut pakai telapak tangan pakai telapak tangan jadi cara menyimpulkannya nanti tidak akan berbeda begitu ada orang sujud pakai telapak tangan duluan tua nih kayaknya cedera gitu tidak bukan begitu maksudnya ya jadi mungkin dia nyaman dengan telapak tangan kalau nyaman pakai lutut gunakan pakai lutut yang salah pakai kepala gitu paham ya nah orang beriman itu ngajinya begitu dilihat kenapa bahasanya gini kenapa kenapa monyet datang kelompok monyet itu presentasi apa riset kamu terhadap monyet siap ustad kami lempar pisang lempar kacang terus diambil dengan tangan kanan kami lempar lagi terus diambil dengan tangan kiri kami lempar lagi diambil dengan kaki gini terus gimana lagi kan kamu lihat begitu ada kawanan yang lain mau masuk dia usir tapi yang menarik walaupun dia punya yang lain punya dia bisa datang kepada tempat lain dan mengambil yang punya dia dan mengeluarkan dia dari tempatnya paham gak sampai disini gitu lah maksudnya jadi ada sifat-sifat keserakahan semua pengen dimonopoli pengen jadi yang terbaik yang lainnya itu pelayan pengen jadi yang paling tinggi mendominasi di semua lini pengen masuk ke tempat mana saja semaunya kalau sudah masuk yang lain mesti keluar itu kebiasaan apa monyet makanya begitu paham ya makanya kalau kita baca Quran kita mengerti oh karakteristiknya begini ini yang diperbaiki itu kebiasaan apa monyet jangan ditiru nanti bahas semut ada semut kan di Quran itu itu indah sekali nanti kita pakai coba anda kalau sedang ngepel ada semut gak coba kan udah tahu semut itu melihat merasakan ya kan di surat An-Namal kan anda baca kan bagaimana semut tabas sama bahika Sulaiman itu kan ketika melihat awas ada pasukan Sulaiman nanti kita keinjak tabas sama bahika mengerti aku gak akan nginjak artinya apa semut itu juga hamba Allah dia merasakan betapa banyak kita mengepel eh kita maaf ada yang mengepel tidak melihat itu ada semut disitu ada lebah itu ayat riset begitu cara memahaminya kalau kita ngaji pun kita akan temukan risalah itu contoh keterkaitan antara itu wa'anzala minas sama'i ma' alladhi alladhi dulu tadi kan saya katakan kan alladhi pertama dengan yang kedua bertalian kan saling berkaitan anda kalau mau ngaji tafsir ini yang paling klasik ya jamiul bayan ini tafsirnya tabar ini kan yang paling awal yang pernah saya perkenalkan kan kalau kita baca kan ada kita temukan Bismillahirrahmanirrahim dan firman Allah subhanahu wa ta'ala alladhi ja'ala lakum al-arba firasha ayat 22 yang dibuka dengan alladhi itu ini kembali diikutkan hukumnya kepada alladhi yang pertama ya ayat ke 21 ya jadi inilah Allah yang telah menciptakan kamu tahu tentang kamu menyiapkan desain kehidupan untuk kamu menyiapkan nyaman untuk ibadah semua kenyamanan ini supaya engkau habaku bahagia itu kurang apa coba Allah itu-itu sederhananya demikian lalu diminta kita untuk memahami langit itu gak berdiri sendiri cuma untuk dilihat begitu saja bumi gak berdiri sendiri untuk dipijak ibadah begitu saja keduanya bahkan punya keterkaitan makanya riset lihat semua diciptakan oleh Allah untuk membantu berkhidmat kepada kita untuk beribadah sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala semua yang ada di bumi aku siapkan kata Allah untuk kebutuhan manusia kalau mau tajam lagi nanti di ayat 29 Allah sudah mendesain semua yang di bumi itu disiapkan untuk membuat kita nyaman ibadah makanya kalau dibawa ke dunia saja selesai dunia begitu sudah meninggal gak nyaman lagi pilihannya kan silahkan tinggal dua saja mau cari dunia saja atau mau dapat dunia akhirat ya sudah pasti kalau sekarang bilangnya dunia akhirat tapi keluar dari sini coba lihat ya kan itu yang mesti kita bawa untuk konsisten untuk istikamah karena kan tipikal manusia itu kalau dihadapkan pada pertanyaan itu seluruh ada dua golongan itu yang di Al-Baqarah ayat 200 dan 201 yang Jemaah Haji kalau pulang mesti ayat 201 gak boleh ayat 200 waminanna simayakunu rabbana atina fid dunia bukan ya wama lahu fil akhrati min khalaqo ayat 200 tawa lagi tapi gak apa-apa karena belum sampai kan kita masih di 21 ya apologi paling gampangnya kan begitu ya nanti kalau sudah sampai setiap ayatnya wajib hafalkan ya kan saya bahas setiap satu ayat tuh kadang satu ayat kan tiga pertemuan apalin ya nanti password di depan tuh besok kasih petugas masuk ayat 21 22 belum bisa di luar 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 tolong ya mas mana tim saya ya akhwat tolong tim saya tuh ya pokoknya mau masuk bu maaf ayat 22 dulu jangan-jangan ini kosong ntar di luar semua tuh Allahuakbar ya kan kita balik tuh jadi ada korelasinya bumi tidak berdiri sendiri langit tidak berdiri sendiri semua disambungkan oleh Allah untuk memberi kesan semua ada keterkaitan semua dicipta supaya nyaman kita ibadah apa korelasi antara langit dengan bumi diantaranya dari sekian banyak dan Allah berkehendak menurunkan hujan dari langit jatuh ke ardhun ke bumi ke tempat yang kita pijak yuk kita detilkan dulu ngajinya sebentar nanti baca kitabnya belakangan di Quran itu ada anzala ada nazzala Alhamdulillah di Quran itu ada anzala ada nazzala termasuk ayat hujan nanti konsep bukan konsep kalimatnya kalimat umumnya disebut dengan ma'a air ketika turun jadi hujan berubah jadi ghaiz nanti berubah jadi apa ghaiz nanti ada ma'a ada matar ada ghaiz kita akan rinci itu semua kita akan rinci insyaAllah sekarang saya akan gambarkan dulu perbedaan secara bahasa dari anzala dan nazzala berarti kita masuk ke ilmu saraf ya tapi nanti kita gabungkan ke fikirlahnya saya hapus dulu ya yang agak atas supaya lebih terlihat bismillah teman-teman satu ada anzala ini kedua ada nazala kalau di tasrif anzala yunzilu yang ini nazala yunazzilo biasanya diantara makna di dalam ilmu saraf kalau kita temukan formulasi yang pertama yang anzala ya formulasi atau di ilmu saraf disebut wazan wazannya af'ala formulasinya af'ala aaa kalau menunjuk pada satu aktivitas pekerjaan atau perilaku maka jika pekerjaan aktivitas ini atau kata kerja ditunjukkan dengan bentuk formulasi af'ala atau anzala maka perbuatannya dipahami sebagai perbuatan yang berlangsung secara sekaligus diantara maknanya nanti ada sekian makna diantara maknanya adalah menunjukkan satu aktivitas yang berlangsung secara sekaligus atau mencakup keseluruhan secara komprehensif holistik atau komprehensif tapi kalau dia diungkapkan dengan bentuk nazala yunazzilu fa'ala yufa'ilu ada tashribnya maka dia memberikan kesan perbuatan itu berlangsung secara bertahap munajjaman tedrijian secara bertahap berproses sudah? nah kita ambil contoh misal taurat diturunkan pada siapa? Nabi Musa alaihi salam injil diturunkan pada siapa? Nabi Isa alaihi salam Al-Quran diturunkan pada siapa? Rasulullah Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam kalau taurat itu wahyunya Allah turunkan pada Nabi Musa secara bertahap atau langsung sekaligus? langsung kan? Nabi Musa diperintahkan ke bukit Tursina gunung Sinai Tursina datang menerima wahyu sekaligus kan? injil bertahap atau sekaligus? langsung sekaligus jadi Nabi Isa alaihi salam menerima injil dari Allah ajarkan kepada umatnya pada masa itu diturunkan sekaligus diajarkan sekaligus Al-Quran bertahap kan ya? diturunkan secara bertahap kurang lebih dalam waktu 22 tahun lebih sedikit ada yang merinci 22 tahun 2 bulan 22 hari ada yang menggenapkan kurang lebih 23 tahun secara bertahap saya tadi katakan kalau yang bertahap menggunakan formulasi 1 anzalah atau 2 nazalah 2 kan? kalau sekaligus anzalah kan? sekarang coba lihat Quran surah ketiga Al-Imran di ayat yang ketiga kalau kita baca dari ayat pertama alif alif lannim Allah la ilaha illa huwal hayul kayyum terhatikan nazalah alaikal kitabah bil haqq tahan nazalah alaika Allah telah menurunkan kepada mu Muhammad s.a.w Al-Quran ini pakai apa disitu? nazalah baik musaddiqan lima baina yadaihi wa anzalah tawrat wal injil ketika menyebutkan tawrat dan injil pakai anzalah ketika menyebutkan Al-Quran pakai nazalah paham? ini turun ke Nabi-nya tapi Al-Quran karena istimewa karena nilainya tinggi karena pedoman untuk semua manusia maka diberikan sifat anzalah dan nazalah nazalah diturunkan kepada Nabi Muhammad nya anzalah turun dari lawah makhfud ke baitul izzah untuk difiralkan kepada semua penghuni langit jadi Al-Quran itu tahapan pertamanya turun sebuah penghuni langit tau viral untuk keistimewaan Al-Quran kehebatan Al-Quran kemuliaan Al-Quran sebelum diturunkan ke penghuni bumi lewat Nabi Muhammad SAW maka turunnya dari lawah makhfud ke baitul izzah pakai anzalah turunnya ke bumi menggunakan nazalah jadi kalau Taurat Injil hanya pakai anzalah Al-Quran pakai anzalah dan nazalah dari lawah makhfud sekaligus ke baitul izzah dari baitul izzah sama idunnya kepada Rasulullah SAW itu yang bertahap turunnya sekaligus dari lawah makhfud ke baitul izzah itu karena mulia karena hebat karena luar biasa maka dimuliakan oleh Allah waktunya diberi namalah dengan Laylatul Qadar maka turunlah surah 97 ketika dibuka surah 97 dia tidak menggunakan nazalah tapi menggunakan anzalah inna anzalnahu fi Laylatul Qadar paham? itulah dahsyatnya Quran kalau sudah sudah paham konsep ini pengertian bahasa ini mari kita kembalikan ke air tadi Al-Baqarah 22 dan Allah berkehendak mengatur turunnya air dari langit ke bumi ketika menggunakan kata anzalah disini yang dimaksudkan semua yang turun di semua lapisan bumi semua yang turun mau yang turun di bekasi bekasinya pun beda-beda bekasi selatan bekasi barat bekasi timur bekasi utara ya kan ke BSD bekasi senuan dikit kan ada tambun cikarang dan seterusnya kemudian yang kesananya ada tanggerang sampai sedunia Allah ingin mengatakan ketika menggunakan anzalah semua yang turun di setiap bagian bumi itu Allah yang atur ya kalau Allah gak atur gak mungkin turun makanya ketika gak turun dan kita meminta hujan diminta kita mengoneksikan diri dengan Allah minta hujan maka dikenal dengan istifqa ya kan istifqa sholat bukan sholat kan bukankah sholat itu mengoneksikan kita dengan Allah makanya disebut sholat kan ya dalilnya Quran surah ke-20 ayat ke-14 sholat engkau membangun koneksi denganku minta karena yang atur hujan itu Allah jelas ya termasuk kalau hujannya lebat kita merasakan ya Allah ini ni'mat memang darimu tapi aku juga sedang mengejar nikmat yang lain sedang ibadah sedang ngaji ya Allah aku minta kenyamanan ketenangan diajarin lagi gimana caranya tuh minta sama Allah supaya dihentikan dulu hujannya gak usah cari yang punya remote langit karena gak pakai remote ya Allah yang langsung ngatur yang canggih kan gak pakai remote kan gak usah aneh-aneh udah tau kita ya itu begitulah jadi bagi insan beriman kalimatnya bagi insan beriman kalau yang belum beriman ya kembali keyakinan masing-masing tapi bagi yang beriman gak usah aneh-aneh jelas ya maka kembali kepada Allah nah jadi kalimat anzala disini ingin mengatakan semua yang turun di seluruh bumi itu siapa yang ngatur Allah dan skemanya nanti ya indah sekali menggunakan asas kausalitas dan saling keterikatan jadi ketika Allah mengatakan dari langit turun ke bumi berarti ada keterkaitan antara yang terjadi di langit dan yang terjadi di bumi interaksi ini melahirkan hujan anda riset tuh ketika di riset nanti muncul ilmu baru ada yang terkait dengan proses kimianya membentuk awan ada lagi nanti ayatnya ntar kalau udah masuk ke situ baru dibahas kan masih di Al-Baqarah tuh nanti ada bicara awan tentang hujan bagaimana ya awan yang padat yang kira-kira membahayakan pesawat kalau lewat itu apa nama awannya yang kemunulimbus itu kan ya seperti apa itu ada di Quran itu isarat-isyaratnya pembentukannya bagaimana nah tugas kita itu meriset dari riset lah muncul ilmu secara kimia bahasanya gak akan ditemukan kalau bahasa kimianya di Quran ya itu kan manusia yang meriset itu dari isarat-isyarat itu setiap masa punya istilah sendiri ya kan ya itu itu indah kalau kita ngeliat di Qurannya begitu itu pintar-pintar semua nah nanti Allah ingin menegaskan sekarang kita bicara rububiah dulu semua fenomena itu kalau dibaca dilihat mengingatkan kita kepada Allah insan beriman itu begitu bukan ilmunya dulu imannya dulu karena ilmu itu setelah iman ilmu itu setelah iman ilmu itu setelah iman pertama itu tetap iman yang diunggulkan jadi kalau ada orang beriman imannya bagus dengan orang berilmu ilmunya bagus mana yang didahulukan iman dia didahulukan anda kedatangan anak muda mau melamar anak anda ya datang tiga orang misalnya siapa aja dia datang yang pertama aduh siapa namanya ini saya imran pak bagus datang kamu siapa namanya saya saya siapa gak usah malu-malu yang itu kan imran baik pak saya aduh saya namanya biasa aja pak muhammad pak wah kayak nama nabi kamu siapa imrahim pak udah kan yaudah kamu sini kalau kamu siapa saya anas pak empat orang tuh kandidatnya kamu anas baca surat anas wah kalau muhammad alhamdulillah pak baca mas siapa itu dia ibrahim kan pendek juga dia baca tuh begitu sudah yang imran kan kamu tadi imran iya pak tapi panggilan saya sehari-hari kulhu pak jadi kalau ada orang pintar dengan ada orang beriman akhlaknya bagus dahulukan yang yang beriman apalagi yang pintar dan berakhlak mulia itu pasti kehidupan rumah tangganya insyaallah dekat kepada kebaikan ya kalau persoalan-persoalan itu pasti ada karena desainnya begitu ya kembali ke sini kembali ke sini nah jadi kalau kita ingin menatap sesuatu kalau insan beriman tuh melihat hujan ingat Allah bukan bikin status hujan kok bikin status ih bekasi mendung ya hati-hati yang mau ke pengajian kenapa gak doang ingat Allah ingat Allah gimana caranya lihat anak ingat Allah tidak anak tuh ingat Allah titipan ya Allah lihat pasangan lihat istri lihat suami ingat Allah lihat pekerjaan ingat Allah dihisap dihisap naik mobil ingat Allah dihisap gimana caranya diibadah gitu caranya itu kalau hidupnya begitu terjaga kita insya Allah insya Allah terjaga semoga Allah merahmati kita insya Allah nah ini begitu jadi adab yang diajarkan rebubiahnya dulu wa'anzalah kalau sudah ngerti baru prosesnya nah prosesnya berubah dari anzalah menjadi nazalah jadi kalau Allah sudah terangkan semua hujan di muka bumi Allah yang ngatur turun dari langit Allah atur ya Allah bagaimana cara engkau mengatur kata Allah saya atur sesuai kebutuhan kadang yang ini turunnya gerimis kadang ini deras kadang yang unik satu komplek yang ini hujan ini enggak bisa terjadi begitu nah kalau sudah begitu artinya bertahap kan gak semua hujan kan bayangkan kalau semua hujan penggelam bumi kan dia kan jadi Allah ingin mengatakan semua hujan Allah yang atur cara mengaturnya Allah atur sesuai maslahat kadang dibikin deras untuk menunjukkan bukan karena tanaman atau macam-macam kadang-kadang ingin ditunjukkan ini ada yang tidak ideal tatanannya nih saluran airnya nih sehingga terasa muncul banjir kalau sudah banjir jangan salah bukan Allah bukan hujannya manusianya yang menghambat jalannya air mungkin ada kejadian di masa depan yang kalau gak diperbaiki jadi celaka ke depan ditunjukkan lebih awal nah ketika Allah menurunkan detilnya maka dirubah katanya dari anzala menjadi nazala pindah ke Quran surah ke 31 Luqman ayat 34 disitu ada 5 hak prerogatif Allah yang tidak diwakilkan atau bahkan dimiliki pengetahuannya oleh siapapun hambanya termasuk Nabi Muhammad s.a.w bahkan Malaikat Jibril ada 5 5 hak prerogatif Allah saya ulang ya ada 5 hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala yang pengetahuannya hanya kembali kepada Allah dan terjadinya hanya kembali kepada kuasa Allah jelas kalau sudah paham maka jangan masuk ikhtiari berikhtiar untuk yang 5 ini kecuali kita memohon kepada Allah dengan doa untuk mendapatkan yang terbaik dari 5 ketetapan ini satu inna allaha indahu ilmusa'ah hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala pengetahuan dan aturan tentang hal berikut satu kapan pastinya terjadi kiamat saya pernah sampaikan bahwa diksi kiamat itu banyak di Quran ada yaumuddin ayat keempat al-fatihah malikiyaw ada lengkap dengan kalimat kiamat yaumul kiamat bahkan turun surah ke-75 itu al-qiamah la-uqusimu biyaumil kiamat jadi ada malik yaumuddin ada yaumul kiamat ada yaumul ba'fi dan sebagainya tapi kalau menunjuk waktu itu setiap kata ada maknanya kalau menunjuk waktu yang detil menitnya jamnya detiknya maka bahasa Arabnya disebut sa'ah karena itu jam itu disebut jam sa'ah dalam bahasa Arab karena dia ada presisi terkecil sampai ke detiknya menitnya sampai ke jam nah Allah ingin mengatakan yang paling tahu tentang kiamat sampai detiknya menitnya waktunya hanya Allah subhanahu wa ta'ala jelas artinya kalau ada orang-orang apapun itu bahasanya mau meramal memprediksi macam-macam tentang kiamat sudah kita tepikan saja bagi kita instan beriman jelas ya jadi jangan cepat kaget gampang kagum gak usah direspon kita fokus saja pada kegiatan untuk mencari amalan yang lebih baik paham ya dulu kan ada yang meramal kiamat terjadi tanggal 9 bulan 9 tahun 99 saya di Garut ada sebagian pasar sepi ternyata gak kejadian begitu gak terjadi kan saya bilang iya tapi diundur katanya Ustaz kapan? tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 gak kejadian lagi kan masa mau diundur lagi dua kali itu terjadi pengunduran diri makanya hanya usah pakai remote-remotan itu satu kan yang kedua wa yunazzilul ghaif berubah dari anzala yunzilu pada nazzala yunazzil dan kalimatnya mulai dirinci dari ma'a menjadi ghaif 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 itu secara singkat dan padatnya segala yang melahirkan manfaat dan maslahat segala yang melahirkan manfaat dan maslahat ingin meminta manfaat dan maslahat disebut dengan istagratha yastaghifu istigratha pernah dengar ada istigratha 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 itu minta ghaif sama dengan istagfara minta gufran jelas? baik kembali ke hujan hujan oleh quran ketika diturunkan detilnya disebut dengan ghaif seakan memberi kesan bahwa satu semua yang turun atas kehendak Allah semuanya baik pasti ada manfaatnya pasti ada maslahatnya jadi kalau ada orang kemudian merasakan hujan turun dan menjadi persoalan bagi dia atau tempat di lingkungan dia tinggal bukan masalah hujannya pasti ada perbuatan yang mendahului yang menyebabkan hujan yang tadinya bermanfaat itu terasa tidak bermanfaat dan biasanya manfaatnya akan diketahui setelah itu terjadi tetap aja bermanfaat paham gak bahasanya? bahasa kita banjir gitu kan tapi setelah banjir baru sadar kan oh ada yang mampet disitu itu yang ini tunjukkan paham gak? jadi semua yang dari Allah itu semuanya itu bermanfaat gak ada yang gak bermanfaat semuanya ada maknanya ada manfaatnya karena itu ketika turun hujan pun atau masih mendung pun kemudian gerimis kita dibimbing oleh Nabi doanya kan Allahumma sayiban Nafi'atuh 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 kan bermanfaat ya Allah jadikan hujan yang menimpa kami itu setiap tetesannya mengandung manfaat seperti yang pernah Allah tegaskan jadi kalaupun anda datang ke madis ilmu terus kena hujan jangan lihat aspek dunianya mungkin setiap tetesan itu bersaksi dihadapan Allah di hari kiamat atas perjuangan anda itu yang mahal makanya saya sering katakan antum ya kalau kerja itu niatkan ibadah jadi situasi apapun di jalan kalau hujan kena basah kena ini itu jangan lihat dunianya dunia itu selesai satu saat pun selesai jangan lihat dunianya tapi satu saat tetesan air hujan itu menjadi saksi di akhirat bahwa anda menjaga amanah Allah berupa keluarga yang Allah titipkan itu yang mahal air itu semuanya bermanfaat dari mata keluar ada air manfaat air turun dari langit ke bumi bermanfaat semua ada manfaat itu pelajaran pertama jadi semua yang dari Allah rasakan apa bermanfaat itu pelajaran besar itu apapun nanti takdir Allah pasti manfaat yang kedua pakai nazalah ini memberikan kepastian kepada kita bahwa yang tahu mas lahat mengatur cuaca itu hanya Allah makanya sampai sekarang gak ada ilmu kepastian cuaca selalu ada prediksi perakiraan cuaca gak pernah ada kepastian cuaca pernah lihat ada channel tv mengatakan sekarang pemirsa kita tiba pada kepastian cuaca gak ada kan perakiraan cuaca kan diprediksi mungkin disini berawan disini hujan kan di keluarga ini nampaknya sedang mendung kan ini cerah dan seterusnya bisa paham ya selalu sifatnya perakiraan bukan kepastian karena itu karena kita memahami yang pasti mengatur Allah kalau ada yang terkait dengan hujan minta kepada siapa Allah kalau terjadi disini kok gerimis disana hujan deras berarti ada hikmah disitu muncul riset lagi kalau kita insan beriman tuh antum yang di BMKG itu BMKG nih yang muslim yang muslimah itu itu di riset tuh jadi jangan cuman berhenti disini kayaknya hujan disini enggak tidak ketika ini gerimis apa nih yang menyebabkan ini begini ada hikmah apa nih apa kebutuhannya di daerah situ sehingga dikasih gerimis yang ini deras dan sebagainya itu sampai ke situ berpikirnya itu kalau kita bisa lakukan demikian oh luar biasa kita laku lagi bangun pesantin sekarang nih lagi bangun pesantin di tempat dibangun itu hujan tuh terus hujan kan gimana ustaz hujan katanya ini alat bergerak agak lambat saya bilang nikmati syukuri pasti ada kendak Allah nih ingin Allah berikan kepada kita masya Allah kita meminta mohon kepada Allah kasih terang nyaman baik tapi ternyata hikmahnya apa selama ini metode untuk menemukan air kan kebanyakan bagaimana yang di dalam bumi itu bisa kemudian dihitung dilihat diprediksi digali keluar tapi kan belum pernah ada sekarang atau belum didapati secara masif bagaimana kita bisa mengolah yang dari langit turun ke bumi diolah lagi keluar lagi jadi uap lagi misalnya bukan hanya disalurkan kalau disalurkan sudah banyak sana sini sana sini itu kalau ada teknologi demikian itu banjir bisa diatasi begitu turun dialirkan sebagian alirkan jadi uap lagi sebagian putar lagi jadi waktu saya diskusi dan ada beberapa ahli teman kolega kita juga datang bisa gak bikin yang begitu bisa harusnya ustaz kita usahakan jadi riset suara apa tuh ayam ayam kan di islam itu hadis tentang ayam aja ada ketika berkokok ayam berkokok kapan ternyata subuh kalau kokoknya malam-malam gimana malam-malam ini kan enggak ya kan enggak ya kokoknya subuh kan itu jawaban Ahmad Ahmad saya ajak mobil biasanya kita solawatan habis subuh keliling ngaji solawatan kan dengar suara ayam tuh kita punya ayam terus kalau saya tanya mas ayam berkok gimana kalau malam gimana malam-malam umumnya subuh kan dan sebelum subuh kan pernah dengar hadis pernah dengar hadis waktu subuh itu ada apa diwaktu subuh atau menjelang subuh itu berkumpul malaikat siang dan malam dan menyaksikan orang ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya waktu fajari itu langsung disaksikan Allah menyaksikan semua pekerjaan hamba kita ya hamba Allah semua disaksikan tapi yang menarik semua malaikat spesifik berkumpul di waktu subuh menyaksikan hamba ibadah karena itu di Quran surah 17 ayat 78 ayatnya berbunyi diantara mahluk Allah yang merespon itu dengan bertasbih ketika melihat malaikat siapa? ayam maka dia berkokok sedangkan yang melihat setan makhluknya apa? keledai ini contoh aja contoh bagaimana orang beriman melihat kalau kita melihat hadis itu sebagai sifat rububia maka kita akan melihat dibuktikan oleh Allah ini berkokoknya jam segitu ini berkokoknya begini ini keledai begini merengkik dan sebagainya kalau diri saya akan ketemu tapi kalau kita membuka dengan bahasa ilmu kita akan berpikir begini ada apa di mata ayam itu sampai bisa melihat malaikat kenapa gak kita riset dikeluarkan perangkat di mata ayam itu diteliti dan sebagainya bikin kacamata dengan panjang gelombang tertentu perhatikan panjang gelombangnya objek apa yang bisa dilihat disitu itu orang beriman itu begitu gitu kayaknya saya tuh kalau dengan teman-teman alih fisika kimia gini kita ngaji yang kita keluarkan ayatnya riset riset ada situasi apa riset buka hadisnya karena gak mungkin terjadi peristiwa di bumi kecuali solusinya ada di Quran dan hadis orang beriman itu harus begitu harus yakin marin covid apa gejalanya buka Quran apa hadis apa ilmiahnya bagaimana padukan combine lihat riset semua begitu dulu makanya Islam maju orang Islamnya maju setiap tempat maju punya peradaban ketika Qurannya ditinggalkan nyeguhin lah hasilnya jujur pada diri sendiri orang Arab waktu sebelum ada Quran maju gak tidak orang Islam kalau sudah orang Islam berarti Qurannya udah turun kan ketika Quran sudah turun turunnya sempurna diamalkan maju gak bukan hanya di Arab dibawa ke Afrika Utara ke Afrika maju Afrikanya dibawa ke Eropa maju Eropanya dibawa ke Nusantara maju Nusantaranya setelah muncul kesultanan dan sebagainya galilah sejarah itu ya betul tuh konfirmasi panjang kali kan ya Banten aja itu mata uangnya koinnya udah nyampe ke Inggris tuh di abad-abad pertengahan itu itu baru Banten kesultanan Banten belum nanti sampai ke ujung timurnya yang Jaziratul Muluk itu di Maluku Maluku itu Jaziratul Muluk asalnya karena banyak kerajaan-kerajaan disitu Tentak Ternate Tidore dan sebagainya dan seterusnya nanti satu saat lah kita dengan pakar sejarawan apa kita bisa ngaji supaya gak aneh-aneh gitu jelas sampai sini ya jadi saya ingin kembalikan kesini ini baru satu kata loh Wa Anzala tapi kesannya dalam dan sadari kata Allah oleh kalian aku yang mengatur turunnya hujan makanya kalau lihat hujan ingat aku ingat Allah zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala hujannya aja zikir masa kita yang gak maka diantara kuasa Allah design dengan turunnya hujan itu menjadikan nah ini tanah-tanah yang ada di bumi dibuat kemudian subur dan berpotensi memunculkan ragam tanaman dan bebuahan yang bisa dinikmati lihat kalimatnya fa'akhraja bihi kata gantinya tetap kembali kepada Allah jadi yang berkendak siapa? yang memunculkan siapa? jadi tetap hujan turunnya karena Allah tumbuhan tumbuh pun karena Allah kalaupun hujan Allah gak berkendak gak akan tumbuh tumbuhan maka itu para petani yang berkebun yang punya keperbunan peternakan dan sebagainya kalau berharap ada design yang bagus di lahannya dan konsepsi hujan turunnya dengan baik minta kepada yang punyanya mohon sama Allah ya makanya kalau kita buka surat Nuh itu di ayat 10 sampai 13 ya itu jelas sekali yang punya asiat pertanian ya perkebunan peternakan yang pengen airnya lancar hartanya lancar dibuka dengan apa? dibuka dengan takwa dengan ibadah dengan istighfar teruskan jadi kalau anda rajin istighfar takwanya meningkat dengan Allahnya bagus hubungannya kata Allah saya perintahkan kepada langit turun atur hujan yang bagus untuk aset dia itu untuk ternaknya untuk sawahnya untuk taninya untuk kebunnya yang punya kan Allah kenapa gak minta pada yang punya? terus berikan harta kepadanya karena dia sudah amanah karena dia itu bisa ngelola harta dengan baik ditambah oleh Allah supaya jadi pahala untuk dia cara melihat orang beriman itu begitu dia jangan melihat harta itu jangan silau dulu jangan merasa kaya karena itu cuma titipan sama dengan yang punya ilmu sama dengan yang punya kedudukan mumpung masih dititipi buat dengan itu kita kenal Allah orang kenal Allah teman-teman yang sekarang disini nih misal yang dititipi kedudukan apakah di militer apakah di sipil dan sebagainya saya cuma tanya pada anda sepanjang Allah menitipkan kedudukan pada anda itu sekarang sekian lama sampai dengan saat ini berapa banyak yang sudah anda kenalkan dengan kedudukan itu kepada Allah dan anda akan dihisap dengan kedudukan anda itu anda sudah gunakan kedudukan berapa kali atau berapa lama anda gunakan kedudukan itu untuk mengenalkan orang yang anda pimpin dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu harta dari sekian yang dikumpulkan itu berapa yang mampu mendekatkan anda dengan Allah itu caranya begitu itulah ayat dua-dua itu begitu jadi masuk ke rububiah semua yang kita rasakan itu dapat bukan cuma teori anda mau pakai konsepsi apapun jangan jadi teori aja jangan cuma dihafalkan tahu pembagian klasifikasi tawhid begini-begini bagus sebagai konsepsi ilmu tapi sebagai konsepsi iman prakteknya ada enggak gitu melihat itu ingat Allah ini ingat Allah ya kan terus sahabat nabi ketika dikonfirmasikan ditanya bagaimana kabur pagi ini oh asbahtu mu'minan haqqa saya sudah merasakan mu'min yang sejati apa buktinya saya melihat keagungan Allah jadi diatang itu ingat Allah kita merasakan itu yang perlu kita latih sampai kita meninggal wa'abun rabbaka hatta ya'tiakal yakin sampai kita meninggal yakin disitu maut kematian sembah Allah sampai merasakan kenikmatan kita menyembahnya sampai wafat makanya ketika wafat itu nikmat sedang ibadah wafatnya pun sedang ibadah gitu ya paham ya siapa yang mengatur tumbuhan siapa yang menumbuhkannya ya maka perhatikan kita bacakan alladhi ja'ala lakumul arda firashawas samaa bina'au wa'anzala minas samaa'i ma'au fa'akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum perhatikan saya simpan bab rizkinya belakangan saya ingin tutup dulu dengan bagian yang terakhir nanti rizki bagian belakang sepertiga terakhir belakangan kita bagi tiga pembahasan ya bapak ibu sekalian tadi saya katakan desain langit dan bumi bukan sekedar penciptaan yang Allah ciptakan untuk memudahkan dan menyamankan kita ibadah tapi sekaligus memberikan kepada kita penguatan supaya mendekat dan berpikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu kan kesimpulannya semua yang kita pijak ingatkan kepada Allah semua yang kita lihat di langit ingatkan kepada Allah gitu kan sekarang saya akan tutup buka Quran surah ke-17 ayat ke-44 paling kiri di perpengahan di Musab ya nah buka aja dulu buka aja dulu ya perhatikan perhatikan lihat sini baik-baik langit diciptakan yang mencipta siapa? bumi diciptakan yang mencipta siapa? supaya membuat kita nyaman untuk apa? ibadah kan? lalu diturunkan hujan memberikan kenyamanan pada kita diberikan tertumbuhan dan sebagainya supaya kita mantap ibadah yang penting kita sadari langit dan bumi saja dan yang tadi diciptakan Allah untuk kita itu semua bertasbih kepada Allah langitnya aja tasbih sama Allah buminya tasbih masa kita yang gak tasbih? dari mana taunya? Al-Isra di ayat ke-44 itu semua bertasbih dan semua tasbih itu hewannya tasbih kepakan burungnya tasbih dengan cara yang mungkin kita gak tahu makanya di ayat 42 itu kan disoal katakan kalau ini banyak Tuhan dan sebagainya tentu Tuhan-Tuhan itu akan mencari jalan ke arah maksudnya punya kekuasaan gak ada semua itu yang tercipta makhluk dan semua bertasbih kepada Allah nah sekarang disindir oleh Allah kepada kita eh aku ciptakan bumi untuk kamu nyaman ibadah langit itu kamu nyaman ibadah langitnya aja ibadah buminya ibadah masa kamu yang gak ibadah? dunia aku ciptakan untuk kamu supaya nyaman ibadah eh kamunya malah ngejar dunia yang paling aneh dunianya ibadah kamunya ngejar-ngejar yang lainnya itu tajam sekali halus tapi tajam maka rendungkan itu dan bawa perrendungan itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala paham saya disini? kalau itu kita bisa lakukan maka Allah akan lapangkan kehidupan kita dan mengalirkan rizki dari sisi yang bahkan kita tidak duga karena itu setelah kalimat itu ditutup dengan kalimat rizki dan diwanti-wanti supaya tidak merubah pola hidup kita sampai kita kemudian berpaling dari Allah karena resikonya akan sangat bermasalah di kemudian hari bagaimana rizki itu didapatkan? siapa orang-orang yang berpaling dari Allah dan beresiko atau bahkan mengambil resiko itu itu yang akan kita lihat di pertemuan berikutnya di pekan yang akan datang kita belum selesai ayatnya baru dua per tiga ayat itu ya ngaji begitu gitu ngajinya jadi kalau kita bahas memang butuh kesabaran ya butuh kesabaran jadi kesimpulannya satu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan semua hambanya dengan sifat kasih dan sayangnya dua dengan sifat kasih dan sayang itu Allah menginginkan seluruh hambanya merasakan kebahagiaan dan menjadi baik di dunia dan di akhirat tiga untuk mendapatkan dan meraih itu semua maka Allah menjadikan taqwa sebagai jalan yang mesti dititi selanjutnya untuk bisa mendapatkan sifat taqwa itu maka Allah memerintahkan manusia untuk mengambil jalur yang tepat untuk meraih taqwa yaitu ibadah selanjutnya untuk mendukung kenyamanan ibadah itu Allah memberikan desain tempat untuk manusia di bumi yang nyaman digunakan sebagai ibadah langit sebagai atap yang nyaman untuk dilihat dan diamati serta menjadikan keterkaitan antara langit dan bumi itu sebagai fasilitas yang paling nyaman untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang terakhir semua manusia dituntut untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah dan menjadikan semua yang diinteraksikan dalam kehidupannya mampu mengingatkan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala di titik ini kita berhenti jika kita mampu melakukan itu maka ada jaminan yang Allah berikan dan ada peringatan yang Allah sampaikan itu yang kita bahas di pertemuan yang berikutnya insyaallah nah sekarang tugas kita sampai ke pekan depan sekarang berlatih melihat apapun ingatkan diri kepada Allah melihat sesuatu yang tidak tepat astagfirullah sesuatu yang menyenangkan alhamdulillah sesuatu yang indah masya Allah paham? itu yang kita latih kalau sudah terbiasa nanti dan sudah refleks di lisan kita itu akan tembus ke dalam jiwa kalau sudah tembus ke dalam jiwa maka berubah namanya dari sekedar ibad menjadi ibadur rahman semua yang dilihat ditatap didengar dilewati indah semua maka semua indah pada pada saat kita beriman bukan pada waktunya pada saat kita bikin status ya semua indah pada saat kita beriman jelas? izinkan menyampaikan pengumuman pertama saya meminta maaf sebesar-besarnya setulus-tulusnya di pekan yang lalu menyampaikan bahwa tanggal 20 ada penerimaan untuk santimira dan baru bisa diwujudkan tanggal 21 di hari ini tepatnya karena alhamdulillah kadar Allah Allah titipkan pada kami putri anak yang kelima jadi ada konsentrasi yang harus siapkan dulu ke situ sehingga baru kemudian kita bisa menyiapkan alhamdulillah bagi bapak ibu yang berkeinginan menitipkan putranya dulu ya putri belum kita buka tapi nanti pendaftaran berikutnya sudah ada ini buat pendampingan awal yang ingin mendaftarkan dulu untuk putranya ke pesantin mirah insyaallah sudah dibuka pendaftaran hanya nanti bisa langsung menghubungi di kantor kuantum akhir institut tidak malam ini karena gak ada orang disitu besok sudah mulai bisa dan sudah ada formulir ini nanti tidak perlu banyak pertanyaan yang panjang-panjang akan disampaikan formulir diisi formulir itu ya disitu nanti ada keterangan anaknya ada keterangan orang tua dan gratis tidak ada bayar pendaftaran nanti setelah diisi terbatas hanya 100 yang akan diterima untuk pendaftaran dari daftar itu akan dites saya sendiri yang akan mengetes secara langsung itu akan diterima 40 orang saja nanti setelah 40 diterima di tahun ini disampaikan awal tahun depan akan disiapkan mendapatkan bimbingan langsung dari saya selama setahun sebelum masuk ke pendidikan formal jadi bersamaan dia sekolah di SD atau mungkin ada yang homeschooling sabtu ahadnya akan ketemu saya untuk pemantapan awal baru kemudian di tahun 2024 masuk ke ponpes untuk belajar secara formal jadi jangan bertanya lagi kalau sudah ada informasi ini silahkan nanti sudah ada 100 formulir yang sudah disiapkan dan tidak online mesti datang langsung diantara orang tua untuk mengisi supaya bisa tahu proses yang berjalan itu satu kemudian yang kedua materi yang kita bahas saya berharap Bapak Ibu bisa mencatat dan tolong disimpulkan supaya bisa diwariskan kembali kepada kolega dan keluarga yang di rumah pulang supaya mengamalkan isi Al-Quran dengan benar ini pesan Al-Quran karena itu insyaallah untuk pertemuannya akan datang saya belum berani menjanjikan dulu tapi nanti kita akan informasikan mendekat kepada waktu-waktu kita mengajar materi tetap kita akan diteruskan tapi mungkin ada beberapa tambahan yang akan menghiasi ta'lim kita saya akan umumkan sehari dua hari sebelum ta'lim dilakukan menunggu konfirmasi dulu beberapa pihak pihak-pihaknya ada ulama dari luar juga dan kunjungan kami juga ada tahadus bin ni'mah tapi nanti kami sampaikan dua hari menjelang ta'lim yang akan dipublikasikan kemudian yang ketiga teman-teman sekalian ini juga yang penting untuk saya sampaikan Mira saya mesti minta maaf kemarin akan memulai tapi kadar Allah saya harus menemani untuk persiapan lahiran jadi belum kita mulai insya Allah di hari Senin kita akan mulai dan saya posisi memang di Bandung tapi subuh kita akan mulai dan yang risetnya kita baru akan mulai di bulan depan riset itu maksudnya yang kelas-kelas spesifiknya bagi anda yang belum masuk ke Mira yang ingin masuk silahkan daftarnya online kan bisa langsung sudah ada jalurnya masuk ke situ kemudian bisa diikuti saja petunjuknya saya kira itu dan yang terakhir untuk yang akan ikut umrah insya Allah kita akan umrah di 4 Agustus mohon maaf yang kemarin memang saya tidak menerima banyak karena saya memang bukan orientasi profit saya itu punya kemampuan membimbingnya segitu ya jadi saya itu harus mengikuti mendoakan ngikutin tauafnya dipantau tauaf kadang-kadang saya harus bolak-balik gitu punya kemampuannya cuma segitu jumlah yang harus ditetapkan saya bukan tipikal orang yang daftar dilihatin bukan begitu karena ada tanggung jawab moral orang mau berangkat itu mesti dibimbing gitu saya cuma punya kemampuan jumlah segitu yang kemarin mendaftar mungkin masuk waiting list sementara waktu ya untuk di bulan Desember mudah-mudahan bisa ada waktunya yang sudah siap berangkat nanti insya Allah ada online untuk manasik yang online saya terangkan dulu materinya offline-nya nanti akan disampaikan oleh bagian administrasi kami kita akan siapkan untuk online dan offline mohon diikuti supaya nanti saya lihat ada yang dari luar negeri juga mau datang supaya menyesuaikan waktunya saya kira itu yang bisa disampaikan di pertemuan kali ini semoga bermanfaat mohon maaf atas segala khilaf dan sebagainya bantu saudara-saudari kita yang jualan-jualan supaya juga mereka bisa mendapatkan rezekinya yang mungkin dititipkan lewat kita kalau ini madu ini mungkin juga ada banyak yang tanya ini uah betul madunya uah tapi tidak banyak orang tahu saya cerita satu menit saja ada orang-orang yang sering direndahkan di malam hari kemudian mereka ingin bertobat dan perempuan-perempuan itu yang sebelumnya masuk di kehidupan malam sekarang berubah menjadi penghafal Quran Alhamdulillah diantara hal yang paling indah sekarang mereka sudah ada yang mulai menghafal dari yang gak bisa baca Quran kehidupannya sudah selesai sekarang sudah berubah jadi cerah dan sebagainya ada aktivitas-aktivitas dan sebagainya dan diantara yang men-support mereka dan sebagainya madu itu gitu ya jadi itu yang mereka kreasikan jadi jembatan baru dan sebagainya ini kita tidak membuat untuk urusan-urusan dunia ini sengaja saya berikan info maksud saya untuk memberikan inspirasi mereka aja bisa berubah kita harus bisa lebih baik dan saling berpastabikul khairah jelas ya jadi itu kisahnya ya itu kisahnya terima kasih Allahumma taqabbal minna innaka anta sami'u al-alim wa tub'a alayna innaka anta tawabur rahim Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana tawakina azab al-nar Allahumma ji'ala min ahli al-Quran wa jalil al-Quran sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati arhamar rahmin terima kasih maafkan saya doakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh